Geger dunia persilatan jilid 4. Dengan langkah lebar segera Uti Keng dan istrinya masuk ke dalam. Dengan perasaan tegang para ksatria menantikan kejadian selanjutnya, entah kira bagaimana Kang Hei Tian akan menghadapi tamunya? Begitu masuk segera Uti Keng merasa perhatian semua orang dipusatkan kepada dirinya dan Kang Hei Tian. Maka langsung ia menuju ke arah Kang Hei Tian, dengan penuh hormat ia menyapa, yang ini apakah Kang Tai Hiap adanya? Hei Tian cepat berdiri dan balas menghormat. Sahutnya, terima kasih atas sebutan kehormatan itu. Entah Uti Tochu ada petunjuk apa? Mendadak Uti Keng melolos pedang. Itulah kai impok yang milik Kang Hei Tian yang dirampasnya dari Kang Hiao Hou tempoh hari. Semua orang terkejut. Sebaliknya Kang Hei Tian tenang-tenang saja, ia membiarkan dan ingin tahu apa yang hendak diperbuat orang. Kret, mendadak Uti Keng menggunakan pedang itu untuk menusuk lengannya sendiri, lalu berseru lantang, Uti Keng pernah melukai putri kesayangan Kang. Tai Hiap, hari ini aku sengaja datang untuk menerima hukuman, sekarang lebih dulu aku hukum diriku sendiri, apabila Kang Tai Hiap sudi memberi ampun barulah aku akan bicara, kalau tidak, terserahlah kepada Kang Tai Hiap untuk melaksanakan hukuman apa padaku. Tindakan tamunya ini benar-benar diluar dugaan Kang Hei Tian, cepat ia menjawab, ah, setiap pertarungan sudah tentu tidak terhindar dari terluka, tentang kejadian itu, putriku juga telah membikin susah nyonya Uti dan muridku pernah melukai Uti Tochu, maka masing-masing tidak perlu salah menyalahkan. Keru Uti Tochu menghukum diri sendiri ini membuat aku merasa tidak enak. Bahkan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada nyonya Uti yang telah bermurah hati kepada putriku yang sembrono itu. Mestinya Ki Senin masih mendongkol karena sebagian rambutnya telah terpapas oleh pedang Kang Hiao Hou sehingga sekarang dia terpaksa memakai ikat kepala. Demi mendengar kata-kata Kang Hei Tian itu, mau tak mau ia membalas hormat dan berkata, Kang Tai Hiap benar-benar seorang besar dan berjiwa besar pula. Tiba-tiba Kang Hei Tian mengeluarkan sebutir obat, sekali pencet terus mencetik, obat pil itu terus melayang dan menempel di atas luka lengan Uti Kang yang mengalirkan darah itu, seketika darah lantas mampet. Dengan pemberian obat ini, hal ini menandakan persengketaan kedua pihak telah dapatlah diselesaikan. Segera Uti Kang mengaturkan Chai In Pokian pula dan berkata, banyak terima kasih atas kebijaksanaan Kang Tai Hiap yang telah sudi mengampuni kesalahanku. Pedang dan kuda dengan ini kami pulangkan kembali. Kedua ekor kuda itu berada di luar tanpa kurang sesuatu apapun. Hahaha, pedang dan kuda hanya benda-benda sepele saja, betapapun nilainya juga tak dapat dibandingkan manusianya, kata Kang Hei Tian dengan terbahak-bahak. Uti Tochu, maafkan kalau aku bicara secara belak-belakan saja. Yang aku ingin minta kembali adalah manusianya. Tentang urusan ini memangnya aku pun ingin bicara dengan Kang Tai Hiap, bagaimana kalau kita mencari suatu tempat lain sampai disini mendadak Uti Kang memberi hormat kepada para hadirin, lalu menyambung, aku pun tahu para hadirin disini adalah sobat-sobat baik semua dan bukanlah orang luar. Tapi karena urusan ini terlalu ruat serta menyangkut pribadi kami suami-istri, maka terpaksa aku hanya ingin bicara empat metu dengan Kang Tai Hiap saja. Uti Kang kenal watak kaum ksatria kangong, daripada men sembunyi-sembunyi dan dicurigai, lebih baik ia bicara secara terus terang saja. Baiklah, jika demikian harap N.Y.O. Tochu sudi memberi pinjam suatu tempat lain, kata Hei Tian kemudian. Segera N.Y.O. Pitai membawa Kang Hei Tian dan Uti Kang suami-istri ke suatu kamar yang rapat, lalu ia sendiri menyingkir pergi dan melarang anak murid Kei Pang mendekati kamar itu. Sesudah menutup pintu kamar, berkatalah Hei Tian dengan tertawa, sekarang bolehlah Uti Tochu bicara, tanggung takkan didengar oleh orang luar. Adik In, silahkan kau bicara dulu, kata Uti Kang. Kang Tai Hiap, kedatangan kami ini adalah untuk menyatakan isi hati kami, demikian kisengin memulai. Meski suamiku biasanya melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa modal, maksudnya memegal, tapi maksud tujuan kami merampas anak kecil itu dari tangan S.Y.O. Chi Wan bukanlah karena menginginkan sesuatu keuntungan. Untuk ini aku dapat mempercayai kalian, selah Hei Tian, cuma. Ya, mungkin Kang Tai Hiap ingin tahu apa sebabnya, potong kisengin. Biarlah ku katakan terus terang, Li Bun Sing sebenarnya adalah aku punya Piao Ko, kakak Misan, dia mengalami nasib malang, maka aku ingin memelihara putra yatimnya itu. Bukanlah maksudku hendak berebut anak itu dengan kalian, ujar Hei Tian. Soalnya pada saat ajalnya, Li Bun Sing telah memberi pesan kepada S.Y.O. Chi Wan agar anak itu dibawa kepadaku dan minta aku menerimanya sebagai murid. Aku belum pernah kenal muka Li Bun Sing, tapi seorang laki-laki sejati harus pegang janji. Li Bun Sing sedemikian mempercayai diriku dan memasrahkan nasib putra yatimnya padaku, mana boleh aku mengecewakan harapannya? Jika bocah itu sudah berada di rumahku, terkadang kalian pun dapat menjenguknya. Kang Tai Hiap Sudi menerima bocah itu sebagai murid, sudah tentu bocah itu sangat beruntung, cuma sayang bocah itu mungkin tiada mempunyai rezeki demikian, kata Sengen dengan tersenyum getir. Apa maksud ucapanmu ini tanya Hei Tian? Sungguh memalukan, kami tak dapat mempertahankan bocah itu sehingga telah diculik oleh musuh lagi, kata Sengen. Ya, kekuatan musuh teramat besar, merasa tidak sanggup merebutnya kembali, maka kami sengaja datang kemari untuk minta bantuan kepada Kang Tai Hiap, demikian Uti Kang menambahkan. Baik, coba kalian ceritakan seluk-beluk persoalannya, sahut Hei Tian. Tak peduli tokoh macam apakah pihak lawan itu, sekali aku sudah ikut campur urusan ini, maka sudah pasti aku tetap akan ikut campur. Maka berceritalah Uti Kang dan Kisengen suatu kejadian yang mengejutkan, juga pada Kang Hei Tian. Apa yang diceritakan ini akan diceritakan lebih lanjut di bagian belakang. Sementara itu para ksatria sedang menunggu di luar dan sampai sekian lamanya masih belum nampak Kang Hei Tian keluar. Seketika ramailah mereka membicarakannya. Uti Tochu itu meminta maaf dengan mengalirkan darahnya, perbuatannya itu sungguh harus dipuji, benar-benar seorang ksatria sejati, ujar Kang Jin Leong. Dan Kang Tai Hei Tian sendiri tidak kehilangan gaya seorang pendekar besar, ujar Go Anit Tiong. Tapi hati manusia susah diduga, kita belum kenal asal usul Uti Tochu itu dan jangan terburu mempercayainya dahulu, ujar Lim Seng. Aku justru khawatir Kang Tai Hei Tian terlalu baik hati sehingga gampang ditipu orang. Yap Leng Hang sudah teramat benci kepada Uti Keng dan Ki Seng In, kesempatan ini segera digunakan olehnya untuk membakar, benar, ilmu silat suhu teramat tinggi, musuh tidaklah mudah menjebaknya, aku hanya khawatir beliau kena ditipu oleh kata-kata manis penjahat. Aku mempunyai suatu akal, bila mana suhu melepaskan penjahat begitu saja, kita dapat mencegatnya di tengah jalan sana dengan sedikit permainan. Tidak, ku kira kurang baik, ujar Go Anit Tiong. Terhadap kaum jantan kita harus pakai aturan, terhadap kaum pengecut barulah kita boleh memakai tipu muslihat. Sekarang kita belum kenal apakah Uti Keng itu seorang jantan atau seorang pengecut, mana boleh kita mendahului berbuat licik dengan tidak mengindahkan kepada Kang Tai Hiap? Dan baru saja Ayap Leng Hang ingin menghasut lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara Uti Keng yang keras sedang berkata, maaf, membuat susah saudara-saudara menunggu terlalu lama. Ternyata Uti Keng suami istri sudah keluar kembali dengan diiringi Kang Hiatian. N.Y.O. Tochoo harap kau menyumbangkan dua ekor kuda kepada Uti Tochoo sebagai tanda persahabatan, seru Hiatian. Hahaha, aku sudah mengatakan Uti Tochoo adalah sahabat sejati, nyatanya memang tidak salah, seru Kam Jin Leong sambil bergelak tertawa. Haha, tidak berkelahi tidak saling kenal, kita sudah lebih dulu mengikat persahabatan. Ya, Kam Tai Hiap punya Pek Poh Sin Kun, pukulan sakti seratus lanekaru benar-benar sangat mengagumkan, ujar Uti Keng dengan rendah hati sambil memberi salam. Uti Tochoo punya Pek Hong Chiang, pukulan kosong dari jauh, juga tidak kurang lihainya, demikian Kam Jin Leong balas memuji. Lalu bergelak tertawalah kedua orang itu. Sementara itu anggota Kei Pang sudah menyiapkan dua ekor kuda, segera Uti Keng dan Ki Sengin memberi hormat dan mohon diri. Sesudah Uti Keng berdua berangkat, para ksatria lantas merubungi Kang Hyetian untuk minta keterangannya. Sekarang sudah selesai semuanya, tidak perlu khawatir lagi, kata Hyetian. Bagaimana dengan anak itu tanya N.Y.O. Pitai? Di mana beradanya bocah itu sudah diketahui dan tidak perlu mengerahkan orang banyak lagi, kata Hyetian. Sekarang silakan N.Y.O. Tochoo menyampaikan berita agar kawan-kawan kita jangan mempersukar lagi kepada Uti Keng suami istri. Atas bantuan kalian ini aku pun merasa sangat berterima kasih, biarlah kelak akan kubalas kebaikan saudara-saudara. Mestinya N.Y.O. Pitai dan lain-lain meminta Kang Hyetian tinggal beberapa hari lagi di situ, akan tetapi Kang Hyetian menjadi ragu-ragu. Tiba-tiba Yap Lenghang menyela, mungkin para paman tidak tahu bahwa sumuaiku telah mengalami sedikit luka ketika bertarung melawan penjahat itu tempoh hari, maka, ya, aku benar-benar sudah pikun sampai melupakan luka keponakan perempuanku itu, ujaran N.Y.O. Pitai sambil menepuk kening sendiri. Jika demikian, sudah tentu Kang Tai Hyetian ingin lekas-lekas pulang ke rumah. Kang Hyetian juga tidak menyangkal atau membenarkan alasan Yap Lenghang itu. Padahal Lenghang sebenarnya cuma mencari alasan saja agar dirinya bisa ikut gurunya lekas pulang ke rumah untuk mendekati Seng Sumuai. Begitulah Hyetian lantas mohon diri kepada para ksatria. Jik Liongki dan Pek Liongki yang sekarang telah pulang kandang itu kebetulan dapat digunakan oleh mereka guru dan murid. Maka dengan cepat mereka sudah belasan Li meninggalkan kota Tekciu. Suhu, mengapa jalan ini yang dituju, ini bukan jalan untuk pulang ke rumah? Tanya Lenghang tiba-tiba. Ya, jawab Hyetian sambil menahan kodanya. Aku justru ingin mengatakan padamu, kita memang tidak akan pulang ke rumah. Lenghang tercengang. Tidak pulang? Habis akan kemana? Tanyanya. Kita harus selekasnya menuju ke Pak Hia, sahut Hyetian. Untuk apa? Suhu tanya Lenghang dengan bingung. Kau punya samsute telah jatuh ke tangan antek. Antek kerajaan, sekarang dia sedang digelandang ke kota raja, demikian Hyetian menjelaskan. Cuma kita tidak tahu arah mana yang mereka ambil, bila mana di tengah jalan dapat memergoki mereka, terpaksa kita harus menyusul ke kota raja untuk menolongnya. Kiranya Li Konghi sebenarnya telah dibohongi oleh orang yang melarikannya dan mengaku bernama Lok Lotoa itu. Sesungguhnya Lok Lotoa itu sama sekali tidak pernah bertemu dengan Li Bun Sing, apalagi mengenalnya, lebih-lebih bicara tentang mengangkat saudara apa segala. Habis untuk apakah Lok Lotoa itu membohongi Li Konghi? Hal ini memang ada maksud tujuan tertentu. Nama asli Lok Lotoa itu sebenarnya ialah Lok Hiksi, dia punya dua saudara angkat, masing-masing bernama Yotun Haou dan Besing Leong, mereka bertiga adalah kaum bandit yang biasa beroperasi di lareng gunung Kilian San. Orang-orang Lok Lim di daerah barat laut menyebut mereka sebagai Kilian San Siu, tiga binatang dari pegunungan Kilian, yaitu berhubungan dengan nama mereka, Lok Hiksi berarti menjangan menjatuhkan badat, Yotun Haou berarti kambing menelan harimau dan Besing Leong berarti kuda menangkan naga. Akhir-akhir ini Kilian San Siu diam-diam telah kena dipelet oleh kerajaan Boanjing sehingga mereka telah menjadi antek pemerintah dan langsung di bawah perintah Tai Lwe Chong Kuan, komandan pasukan pengawal istana, Bok Ting Cha. Peristiwa penggerebegan organisasi rahasia Tian Li HWS kali ini adalah hasil kerjasama antara Bok Ting Cha dengan komandan Hem Lim Kun, pasukan ibu kota, Seth Hok Hong. Karena Li Bun Sing telah mati, maka Bok Ting Cha telah memberi perintah agar putra yatim Li Bun Sing harus ditangkap. Maksud tujuannya bukanlah melulu ingin babat rumput seakar-akarnya, yang lebih penting lagi adalah dari bocah ini diperoleh keterangan-keterangan lebih lanjut untuk menangkap seorang pemimpin Tian Li HWS yang lebih penting dari Li Bun Sing, yaitu Lin Jing, wakil ketua Tian Li HWS. E. Hubungan Lim Jing dan Li Bun Sing melebih saudara sekandung, kali ini mereka telah meloloskan diri bersama-sama, kemudian Li Bun Sing yang telah menyaru sebagai Lim Jing serta putranya untuk memancing pengejaran kerajaan. Jadi dengan jiwanya sendiri Li Bun Sing telah berhasil menyelamatkan Lim Jing. Menurut perhitungan Bok Ting Cha dan Seth Hok Hong, hanya Li Bun Sing saja yang mengetahui tempat persembunyian Lim Jing, sebelum mati. Besar kemungkinan pula Li Bun Sing telah menyerahkan dokumen-dokumen Tian Li HWS yang penting kepada putranya. Sebab itulah bila mana ingin menangkap Lim Jing dan memperoleh rahasia-rahasia Tian Li HWS, maka titik tolaknya harus dimulai atas diri putra Li Bun Sing, yaitu Li Kong Hi. Begitulah, maka sesudah menerima perintah Bok Ting Cha itu, segera Ki Iyian Sam Siu mulai mencari jejak Li Kong Hi. Lok HWS tahu sejarah Ki Seng In yang pernah menas marah dengan Li Bun Sing dan diketahui pula bahwa Ki Seng In juga sedang mencari bocah ini. Maka sepanjang jalan ia lantas menguntit Ki Seng In dan akhirnya dapat merebut Kong Hi dari tangan Ki Seng In. Sesudah Ki Seng In dan Uti Keng meninggalkan lembah sunyi itu, makin dipikir mereka makin curiga. Sebab sama sekali tiada alasan Lok HWS berebut anak Li Bun Sing dengan mereka. Uti Keng adalah bandit yang tersohor di daerah Liao Tang dan mempunyai hubungan luas dengan sesama golongannya. Tentang Ki Lian Sam Siu telah menjadi antek kerajaan dengan sendirinya gampang diselidiki. Keruan suami istri itu sangat terkejut ketika mengetahui seluk-beluk Klok Lotoa yang kini telah mengekor kepada pemerintah kerajaan. Bagaimana kita harus bertindak? Toa Kotanya Ki Seng In dengan khawatir kepada Seng Suami, walaupun dia mempunyai perasaan cinta dan benci kepada ayah Bunda Li Kong Hi, namun apapun juga dia tidak dapat membiarkan putra orang yang pernah dicintainya itu jatuh ke dalam cengkeraman musuh. Meski iri juga karena Seng Istri tidak pernah melupakan kekasihnya yang dahulu, namun Uti Keng Toh seorang jantan, dengan ikhlasia lantas menjawab, biarpun jiwa Toa Komu harus melayang juga pasti akan menemukan kembali bocah itu. Ki Seng In sangat terharu, katanya, Toa Ko, kau, kau Li Bun Sing Toh sudah mati, aku pun tahukah sesungguhnya juga cinta padaku, masakah aku mesti cemburu padanya lagi sahut Uti Keng dengan tertawa. Bocah itu kau yang menghilangkan, kalau kita tak menemukannya kembali tentu akan berdosa terhadap Li Bun Sing. Sejak dulu juga sudah kukatakan padamu, meski di hidupnya aku menaruh cemburu kepada Li Bun Sing, tapi dia memang benar-benar seorang ksatia, di dalam lubuk hatiku sesungguhnya aku sangat mengagumi dia. Toa Ko, kata Ki Seng In dengan muka merah yang kukhawatirkan bukanlah persoalanmu, tapi adalah keselamatan bocah itu. Ki Lian Seng Siu saja susah dilayani, apalagi mereka sekarang berkomplot lagi dengan jago-jago pengawal kerajaan. Kiranya Lok Hik Siu meski termasuk orang pertama dari Ki Lian Seng Siu, tapi kepandainya masih kalah daripada saudara angkatnya yang kedua, yaitu Yotun Hao, juga bagi Uti Keng akan merupakan seorang lawan tangguh. Namun dengan ikhlas Uti Keng lantas berkata, Syao Chi Wan yang sebelumnya tidak pernah kenal pada Li Bun Sing juga melah membela putra yatimnya, masakah kita malah kalah daripada dia? Pendek kata kita akan bertindak sekuat tenaga, soal berhasil atau tidak biarlah terserah pada nasib saja. Kau sungguh baik, Toa Ko, kata Ki Seng In dengan tersenyum senang. Jalan yang terbaik untuk menolong bocah itu paling tepat kalau minta bantuan kepada Kang Tai Hiap, cuma Toa Ko sendiri yang terpaksa mesti menanggung malu. Kita sudah membunuh putrinya, masakah dia sudi membantu kita ujar Uti Keng? Toa Ko, sesungguhnya pada malam itu aku tidak menuruti permintaanmu untuk membunuh anak darah itu, kita hanya melukai putrinya, rasanya Kang Tai Hiap masih dapat memaafkan kita, kata Seng In. Menurut Watak Uti Keng, selamanya dia tidak pernah merendahkan diri dan memohon sesuatu kepada orang lain. Tapi sekarang demi untuk memenuhi keinginan Seng, istri, pula Kang Hei Tian sudah menyebarkan Eng Hiong tiap agar orang-orang Kang Ou mengepung dan menangkapnya, di mana-mana dia tentu akan ketemu musuh, kalau persoalan ini tidak diselesaikan, tentu tidak akan sukar berkecimpung lagi di dunia Kang Ou, jangankan lagi hendak menolong putra yatim Libun Seng. Lantaran itulah maka Uti Keng suami istri akhirnya datang menemui Kang Hei Tian. Sesudah mengetahui duduknya perkara, Kang Hei Tian sendiri menjadi pusing juga. Maklumlah kedudukan Kang Hei Tian berbeda daripada Uti Keng. Walaupun Kang Hei Tian juga anti kerajaan Bu Anjing, tapi resminya dia masih seorang penduduk yang terang asal usulnya, berbeda dengan Uti Keng yang pekerjaannya memang merampok dan membegal, selalu menjadi buronan pemerintah. Tapi yang dipikirnya Kang Hei Tian bukanlah soal kepentingannya sendiri, dia justru khawatir meremit kawan-kawannya seperti orang-orang Bin San Pai dan Kei Pang yang bergerak di bawah tanah melawan kerajaan. Padahal untuk menolong Putra Libun Sing boleh jadi Kang Hei Tian terpaksa harus bertempur dengan jago-jago istana, apabila dalam urusan ini orang-orang Bin San Pai dan Kei Pang ikut campur, tentu akibatnya akan meluas dan mungkin akan merugikan gerakan anti pemerintah Bu Anjing itu. Sebab itulah maka sesudah dipikir Hei Tian mengambil keputusan akan memikul sendiri persoalan ini dan tidak menerangkan kepada para ksatria di Kei Pang itu. Yap Leng Hang adalah murid pewaris, ia pikir kesempatan ini dapat digunakan untuk menggembeleng pemuda itu. Maka Leng Hang lantas diajaknya serta dan persoalannya dengan sendirinya harus dijelaskan pula kepadanya. Diam-diam Yap Leng Hang mengeluh setelah mendapat keterangan dari Sang Guru. Bagaimana, apakah kau merasa takut? Tanya Hei Tian ketika melihat air muka Yap Leng Hang mengunjuk rasa ragu-ragu. Sudah tentu Yap Leng Hang bukannya lantaran takut, tapi yang dipikirkan hanya mengenai sumoainya. Kepergiannya ini entah akan makan tempo berapa lama, kesempatan ini bukankah akan menguntungkan U Bun Heng yang setiap hari dapat berdekatan dengan Seng Sumoai? Pula Leng Hang juga khawatir kalau-kalau di kota raja akan ketemukan orang yang mengenalnya, di waktu kecil dia pernah tinggal di sana, ayahnya juga telah mengirim orang untuk mencarinya, seperti halnya Cugoan, apabila di kota raja ketemu kenalan lagi, apakah dirinya dapat membunuhnya seperti apa yang telah dilakukannya atas diri Cugoan itu? Begitulah Yap Leng Hang terus memeras otak, tapi segera ia membusungkan dada dan menjawab pertanyaan Kang Hei Tian tadi, sebagai murid suhu, masakah aku mesti takut? Tempo hari di puncak Tai San juga aku telah membela Libun Sing dengan mati-matian dari kerubutan jago-jago istana. Tapi, tapi apa Hei Tian menegas? Tapi perjalanan jauh yang akan makan tempo cukup lama ini apakah tidak perlu mengirim sesuatu berita dulu kepada Subo, ibu guru? Apalagi Sumo Ai dan Sute juga terluka semua, apakah suhu tidak perlu pulang dulu untuk menjenguk mereka demikian lenghang mengada-ada? Ia berharap Sang Guru akan mengirim dia pulang untuk menyampaikan berita yang dimaksudkan, dengan demikian dia ada kesempatan untuk bertemu dengan Kang Hei Hau. Menolong orang laksana menolong kebakaran, mana boleh kita tunda hanya untuk urusan tetek bengek ini sahut Hei Tian. Tentang luka Sumo Ai dan Sute itu sudah kuserahkan kepada ibu gurumu untuk merawatnya, untuk ini kita boleh tidak perlu khawatir. Sebaliknya aku malah mengkhawatirkan dirimu. Lenghang menjadi terkejut, Ia pikir apakah ada sesuatu tanda-tanda mencurigakan yang telah diketahui Sang Guru. Ia dengar Kang Hei Tian telah menyambung pula, kepergian kita ini setiap saat ada kemungkinan bergebrak dengan musuh. Padahal kau baru masuk perguruan kita, kau belum lagi mulai belajar apa-apa, dengan kepandaianmu sekarang ini rasanya masih jauh daripada cukup bila ketemukan lawan tangguh. Baru sekarang Lenghang merasa lega karena bukan maksud gurunya mencurigainya. Segera ia menanggapi, berada bersama Suhau, apa yang ku takutkan lagi? Bukan begitu soalnya, ujar Hei Tian. Maksudku pada kesempatan ini kau akan mendapat sedikit gemblengan. Sekarang akan kuajarkan teori-teori lewekang dari perguruan kita, di waktu malam pada saat. Mengasobolehlah kau melatihnya sendiri. Berbareng akanku bantu pula dengan kekuatanku agar kau bisa cepat jadi. Untuk ini kau sendiri perlu belajar dengan tekun, apakah kau sanggup? Banyak terima kasih atas budi kebaikan suhu, betapapun juga Tecu berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh, sahut Lenghang dengan girang. Baru sekarang ia benar-benarlah ikut Sang Guru dalam perjalanan jauh ini, sampai-sampai Kang Hyo Ho juga terlupa olehnya. Kita kembali kepada Lee Kong Hei yang dibohongi dan dilarikan Lok Lotoa itu. Walaupun Kong Hei adalah anak yang cerdik, tapi apapun juga ia baru berumur 11-12 tahun saja. Karena Lok Hik Si telah menyelamatkan dia dari tangan Ki Seng In, dengan sendirinya dianggapnya paman Lok ini sebagai tuan penolong. Apalagi Lok Hik Si mengaku pernah mengangkat saudara dengan ayahnya, keruan Kong Hei bertambah percaya dan menurut. Setelah setengah harian Lok Hik Si membawanya pergi, ketika melihat jalan yang diambil bukan jalan raya umumnya, segera Kong Hei bertanya, Paman Lok, mengapa kita mengambil jalan pegunungan begini? Apakah kita tidak salah ambil jalan yang menuju ke Tong Pengkoan? Penjahat wanita itu telah membawa aku menuju ke barat, sekarang kita pun mengarah jurusan matahari terbenam, apakah ini tidak salah? Bukankah seharusnya kita putar balik ke arah sana? Lok Hik Si terkesiap, diam-diam dia mengakui kecerdikan bocah itu, segera ia menjawab dengan, tertawa, Hiantit, apakah kau tetap ingin menjadi murid Kang Tai Hiap? Ayah yang berpesan agar aku melakukan hal demikian, sahut Kong Hei. Rupanya waktu itu ayahmu terluka parah sehingga pikirannya seketika itu menjadi kurang sehat, ujar Lok Hik Si. Apakah maksud ucapanmu? Paman Lok tanya Kong Hei dengan mata membelalak lebar. Apakah kau anggap Kang Tai Hiap bukan orang baik-baik? Sudah tentu Kang Tai Hiap adalah orang baik, sahut Lok Hik Si. Tapi dia bukan sanek bukan kadang dengan ayahmu. Sio 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 yang berbudi yang telah menyelamatkan jiwaku itu menyatakan bahwa Kang Tai Hiap pasti akan menerima aku dengan suka hati, kata Kong Hei. Sebelumnya Lok Hik Si sudah bertanya jelas tentang pengalaman-pengalaman Kong Hei selama beberapa hari ini, maka ia tahu nama-nama Sio Chi Wan, Yap Leng Hang dan lain-lain. Dengan tertawa ia menjawab, walaupun Sio Siok Siok berbudiluhur, tapi ia pun baru saja kenal ayahmu. Di dunia Kang Hei ini segala kepalsuan selalu dapat terjadi, biarpun kita percaya penuh kepada Sio Siok Siok, tapi kita juga harus senantiasa waspada. Pula ayahmu adalah buronan pemerintah kerajaan, kau adalah putra buronan, Sio Siok Siok bilang Kang Tai Hiap pasti akan menerima kau, ini kan cuma kata-katanya saja, diterima atau tidak juga belum tahu dengan pasti. Apalagi kau masih banyak. Sanak kadang yang lain, buat apa mesti menumpang kepada orang yang tak dikenal? Kong Hei menjadi bingung atas surayan yang panjang lebar itu, sahutnya, Paman Lok, aku masih terlalu kecil dan tidak tahu urusan, harap suka memberi petunjuk. Aku adalah saudara angkat ayahmu, meski kepandaianku tidak tinggi, aku bersumpah akan membalaskan sakit hatinya. Aku tahu cita-citamu yang tinggi, cuma sayang kepandaianku tak dapat dibandingkan dengan Kang Tai Hiap dan tidak sesuai untuk menjadi gurumu, sampai di sini Lok Hik Si sengaja menghela nafas. Kong Hei memang ingin ikut guru yang pandai agar kelak dia dapat membalas sakit hati ayahnya. Tapi ia pun berterima kasih kepada Lok Hik Si, maka tidak ingin membuat kikuk padanya. Ia pikir jelek-jelek Paman Lok juga dapat mengalahkan Jan Jiu Koan Im, andaikan tak dapat mengungguli Kang Tai Hiap, namun kepandainya juga sudah lumayan, apalagi dia adalah saudara angkat ayah, sudah tentu lebih rapat hubungan kami daripada Kang Tai Hiap. Maka katanya kemudian, Paman Lok, asal aku dapat memiliki kepandaian seperti engkau, aku pun sudah merasa puas. Jika Paman Lok sekiranya tidak menolak. Nanti dulu, potong Lok Hik Si. Kau adalah putra buronan pemerintah, untuk memberi bimbangan padamu harus dicari di antara kawan-kawan sendiri yang berkepandaian tinggi, orang yang demikian inilah yang sekarang sukar dicari. Aku sendiri merasa tidak sesuai untuk menjadi gurumu. Tapi aku menjadi teringat kepada seorang, cuma sayang. Siapakah dia? Paman tanya Kong Hi cepat. Lok Hik Si menghela nafas, lalu menjawab, dia juga saudara angkat ayahmu, sekarang ia pun sedang di uber-uber yang berwajib, entah dia telah melarikan diri dan bersembunyi di mana. Oh, apakah yang kau maksudkan ialah, ialah Paman Lim Kong Hi menegas. Paman Lim yang dimaksudkan tak lain tak bukan adalah Lin Jing, pejabat ketua Tian Li Hwe yang buron bersama Li Bun Sing itu. Ya, benar, maksudku memang Paman Lim, sahut Hik Si. Ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripadaku, dia juga saudara angkat ayahmu dalam pergerakan, jika kau dapat mengangkat dia sebagai guru tentulah sangat baik. Cuma sekarang dia sedang buron, tempat persembunyiannya tentu sangat dirahasiakan, dari mana kita dapat mencarinya? Kong Hi tidak tahu tipu muslihat orang, ia sangka Paman Lok ini toh orang sendiri, apa halangannya kalau ku katakan padanya? Maka ia lantas berkata, Lim Pepek pernah berjanji pada ayahku, bahwa eh, Paman Lok, Jika sudah ku katakan padamu jangan sekali-kali kau bocorkan pula kepada orang lain lho. Pamankan orang lebih tua, masalah dapat sembarangan membuka mulut kepada orang lain ujar Lok Hik Si dengan tertawa. Ya, kuanggap Paman adalah saudara sendiri dengan ayah dan Paman Lin, makanya aku mau mengatakan padamu, sahut Kong Hi. Paman Lin pernah berjanji dengan ayah bila mana ayah dapat menyelamatkan diri. Maka boleh mencari kabar tentang jejaknya ke tempat Tio Sam Siok, Paman Tio Ketiga, di Cong Leong Toh, Bici. Metelok Hik Si seketika bersinar, cepat ia bertanya pula, siapakah Tio Sam Siok itu? Kong Hi menjadi haran. Masakah Lok Pepek tidak kenal Tio Sam Siok? Ia menegas. Oh, aku memang tahu ayahmu mempunyai beberapa kawan si Tio, cuma tidak tahu yang mana yang nomor tiga dan tinggal di Bici, cepat Lok Hik Si menutupi kesalahannya. Lalu ia sengaja mengecapkan beberapa nama, apakah Tio Hang Piao? Atau Tio Tiongak? Atau? Bukan, sahut Kong Hi tanpa curiga apa-apa. Tio Sam Siok adalah Tio Suliong yang sering disebut-sebut oleh ayah, aku sendiri belum pernah bertemu dengan beliau. A.I., aku memang sudah pikun, masakah Tio Suliong saja sampai terlupa, seru Lok Hik Si sambil menabok kepala sendiri. Benar, benar, memang dia, kenapa aku tidak ingat padanya sedari tadi? Sebenarnya aku pun ingin mencari Lim Pepek, tapi ayah telah berpesan padaku agar jangan membuat susah padanya, kelak kalau sudah dewasa dan tamat belajar barulah boleh mencari beliau. Maka sekarang aku pun tidak ingin berguru padanya. Ya, pertimbangan ayahmu memang betul juga, ujar Lok Hik Si. Lebih baik begini saja, kau ikut aku pulang dahulu, kemudian aku sendiri akan pergi ke Bici untuk mencari kabar tentang Lim Pepek, bila sudah mendapat kabar pasti, barulah kita mengambil keputusan lagi. Sementara itu kau boleh belajar dengan giat. Aku mempunyai beberapa teman yang berkepandayan tinggi, kita bersama-sama akan mengajar kau, tentu kau akan mendapatkan kepandayan yang luas dan sempurna. Pertimbangan Paman tentulah sangat baik, Tici menurut saja, sahut Kong He. Selain itu, sebelum mengkat apakah ayahmu tiada pesan-pesan lain lagi atau meninggalkan apa-apa kepada mu Hik Si bertanya pula. Kong He terkesiap atas pertanyaan ini, pikirnya, menurut pesan ayah, He itu, buku kode, Tian Li Kau itu hanya dapat diserahkan kepada sesama anggota perkumpulan, Lok Pepek toh bukan anggota. Dalam pada itu Lok Hik Si telah meneruskan, maksudku bila ayahmu meninggalkan apa-apa kepadamu, mengingat usiamu masih terlalu kecil, maka lebih baik aku saja yang menyimpannya bagimu. Bila ayahmu ada pesan apa-apa tentang tugas Tian Li Kau, aku pun dapat melakukan baginya. Walaupun aku belum menjadi anggota, tapi aku adalah saudara angkat Lim Kau Chu, sesungguhnya aku pun bukan orang luar. Akan tetapi Kong He cukup cerdik, jawabnya, ayah tiada meninggalkan apa-apa kepadaku. Beliau cuma memberikan goloknya padaku, dan pesan yang terpenting ialah siau syok-syok membawa aku serta menyuruhku berguru kepada Kang Tai Hiap. Hik Si sangat kecewa karena tidak dapat mengorek sesuatu dari bocah ini, katanya dalam hati, entah setan. Cilik ini berdusta atau tidak. Biarlah kelakalau sudah sampai di kota raja barulah akanku geledah badannya. Sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara drapan kuda dari jauh. Segera Lok Hik Si bersuit panjang, lalu membisiki Kong He, yang datang ini adalah dua adik angkatku. Tapi mereka tiada hubungan rapat dengan ayahmu, maka jangan kau ceritakan tentang ayahmu dan Lim Pepek kepada mereka. Kong He mengiakan, tapi diam-diam heran mengapa sedemikian banyak saudara angkat paman Lok ini. Dalam pada itu tertampaklah dua penunggang kuda sedang mendatangi dengan cepat, di belakangnya mengikut seekor kuda tanpa penunggang. Ketika melihat Lok Hik Si bersama Li Kong He, kedua penunggang kuda itu kelihatan sangat senang, cepat mereka melompat turun dari kuda mereka sambil berseru, selamat, selamat. Lutua, kau sudah berhasil. Kedua orang ini bukan lain daripada Yotun Hao, si kambing mencap Lok Macan, dan Besing Leong, si kuda mengalahkan naga, dua saudara angkat Lok Hik Si. Rupanya mereka sudah berjanji untuk bertemu di tempat ini. Melihat Lok Hik Si membawa serta Kong He, Yotun Hao dan Besing Leong menganggap Lutua mereka telah merampasnya dari tangan Ki Seng In, mereka tidak tahu bocah itu adalah hasil berbohong yang dilakukan Lok Lutua secara licik. Meski mereka bertiga adalah saudara angkat, tapi masing-masing mempunyai perhitungan dan kepentingan sendiri-sendiri. Sebab itulah Lok Hik Si telah berpesan kepada Kong He agar tidak menceritakan rahasia tentang Lim Jing. Maksud Lok Hik Si ingin melaporkan sendiri rahasia itu kepada Komandan Jago Pengawal, yaitu Bok Ting Cha, lalu Lim Jing akan digurebek secara diam-diam. Jika berhasil, maka jasanya tentu tidaklah kecil. Begitulah, maka cepat Lok Hik Si mengedipi kedua kawannya sambil berkata kepada Kong He, ini dia kedua pamanmu, lekas Shiantib memberi hormat kepada mereka lalu ia pura-pura menghela nafas dan menyambung pula, sungguh malang nasib Bun Sing, syukurlah keponakanku ini dapat ku selamatkan sehingga sekadar dapat memenuhi kewajibanku sebagai saudara angkat Bun Sing. Selanjutnya masih diharapkan saudara-saudara sekalian untuk membantu memberi bimbingan kepada Kong He agar dia dapat meneruskan cita-cita ayahnya dan menjadi seorang ksatria yang gagah perkasa, dengan demikian barulah harapanku benar-benar terkabul. Yotun H.O.U. dan B.S.N.Liong lantas paham maksud Lok Hik Si, cepat mereka tertawa dan berkata, persahabatan kami dengan Lito Ako juga cukup kuat, keponakanmu ini berarti keponakan kami pula. Tanpa diminta juga kami akan mengajarkan segenap kepandaian kami yang tak berarti ini. Biar usianya masih muda, tapi Kong He sangat cerdik dan dapat berpikir. Tadi begitu datang Yotun H.O.U. dan B.S.N.Liong lantas mengucapkan selamat kepada Lok Loto A serta mengatakan dia telah berhasil. Walaupun Kong He tidak tahu apa maksud mereka, tapi ia merasa kata-kata itu sangat menusuk telinga. Pula ia merasa heran mengapa kedua paman yang baru datang ini menyatakan ada hubungan rapat dengan ayahnya. Padahal menurut Lok Petek, katanya mereka kenalan biasa ayahnya. Melihat Kong He seperti sedang merenungkan sesuatu, cepat Lok Hik Si berseru pula, kepandaian kedua paman ini jauh lebih tinggi daripada ku, menurut penilaian ku tidaklah terlalu jauh. Kalau dibandingkan dengan kepandaian Kang Tai Hiap, asal Hyantip dapat memperoleh kepandaian mereka, maka cukuplah dan tidak perlu susah-susah mencari guru lain lagi. Di antara Kilian Sem Siu, tiga binatang dari pegunungan Kilian itu, ilmu silat Yotun Hao terhitung yang paling tinggi. Untuk menarik hati anak kecil dan agar dikagumi, segera Yotun Hao bergelak tertawa, katanya, Lutoa, saudara sendiri kenapa dipuji-puji? Ilmu silat Kang Tai Hiap tiada bandingannya di kolong langit ini, kau membandingkan diri kami dengan beliau, bukankah membuat malu kami saja? Hahaha. Begitulah ia lantas terbahak-bahak, makin tertawa makin keras, ia tertawa menghadap sebatang pohon besar, setelah tertawa sekian lamanya, tiba-tiba tertampak daun pohon itu rontok bertebaran. Ketika dia berhenti tertawa, daun pohon itu sudah jarang-jarang, hampir menjadi gundul seperti habis disapu angin puyuh. Kong Hi terkejut dan bergirang pula, pikirnya, kepandayan Yusyok-syok ini benar-benar sangat tinggi, agaknya lebih tinggi daripada ayahku. Dalam pada itu Be Seng Leong juga ingin pamer, katanya, pohon ini sudah gundul, lebih baik ditebang saja, dia membawa golok, katanya tebang, tapi toh tidak melolos goloknya, sebaliknya ia menggunakan telapak tangannya untuk menabas batang pohon. Berturut-turut ia memotong empat kali, mendadak ia membentak, roboh benar juga, pohon itu lantas roboh menurut perintahnya. Sungguh pukulan yang hebat seru Kong Hi memuji. Meski Kong Hi masih kecil dan bukan ahli ilmu silat, tapi untuk memberdakan kepandayan yang tinggi atau rendah tidaklah sukar baginya. Batang pohon itu cukup besar, ditebang dengan senjata tajam saja makan tempo, tapi sekarang B. Seng Leong menabas dengan telapak tangan empat kali dan pohon itu terus tumbang. Kepandayan ini walaupun tidak selihai Lue Kang Yotun H.O.U yang menggunakan suara tertawanya untuk mengguncang dan merontokkan daun pohon itu, namun Gua Kang B. Seng Leong ini boleh juga dikatakan sudah hampir mencapai puncaknya. Betapapun Kong Hi adalah anak kecil, ia menjadi senang dan kagum oleh pertunjukan Lue Kang dan Gua Kang itu, pikirnya, benar juga kata Lok Pepek, bila aku dapat memperoleh kepandayan kedua paman ini rasanya sudah cukuplah bagiku. Di lain pihak Yotun H.O.U dan B. Seng Leong juga tidak kurang terkejutnya. Pikir Yotun H.O.U, usia anak ini baru belasan tahun, sama sekali dia tidak menutup telinga ketika mendengar suara tertawaku, masakah sedemikian kuat dasar Lue Kang-nya? Apa barangkali begitu dilahirkan dia sudah berlatil Lue Kang? Sudah tentu bukan begitu dilahirkan Lee Kong Hi lantas belajar Lue Kang, soalnya ayahnya mempunyai hubungan yang luas, banyak kawan-kawannya tergolong tokoh dunia persilatan yang terkemuka, sebab itulah Kong Hi sering mendapat petunjuk Lue Kang dan Gua Kang dari paman-paman dan mamak-mamak yang sering berkunjung ke rumahnya, dengan demikian Lue Kang-nya sudah terpupuk sejak kecil. Maka Yotun H.O.U berkata dengan tertawa, ayahmu adalah ksatria yang gagah perkasa, putranya tentu juga bukan anak sembarangan, tentu sedikit kepandayan ku ini tidak menarik perhatianmu. Dasar masih anak-anak, karena dipuji, Kong Hi menjadi lupa untuk memikirkan tanda-tanda yang mencurigakan dari kedua orang itu. Cepat ia berkata, ah, kepandayan kedua paman sedemikian tingginya, aku justru sangat kagum dan sangat berterima kasih bila mana kedua paman mengajarkan padaku. Sementara itu Lok Hiksi sudah mengajak berangkat. Dia bersatu kuda dengan Kong Hi dan sengaja sedikit menjauh di belakang. Lalu membisiki Kong Hi, kau harus ingat kepada pesanku tadi. Betapapun juga jangan kau katakan hal-hal yang penting kepada kedua paman ini. Kong Hi mengangguk. Dan baru saja Lok Hiksi bermaksud memberi pesan apa-apa lagi, mendadak Yotun H.O.U telah berpaling dan berseru kepadanya, Lutu A, apakah kudamu tak dapat berlari karena terlalu berat dibebani dua orang? Ah, tidak. Cepat Hiksi menjawab. Kalau terlalu cepat, aku khawatir Tici, keponakan, akan cepat lelah, habis berkata ia lantas pecut kudanya dan menyusul ke depan. Diam-diam Kong Hi merasa heran, Lok Pepek berpesan padaku agar jangan bicara tentang hal-hal rahasia kepada mereka. Tapi mereka kan juga saudara angkat Lok Pepek, mengapa di antara mereka diam-diam saling bertengkar? Begitulah mereka melanjutkan perjalanan secara terburu-buru, mereka jarang berhenti, di tengah jalan hanya makan rangsung kering sekadarnya, lalu kuda dilarikan pula, yang ditempuh selalu jalan pegunungan. Dekat maghrib, kuda mereka sudah terlampau lelah. Tiba-tiba Ayotun Ha'u menunjuk sebuah kelenteng rusak di atas bukit di sebelah depan sana, katanya, kali ini biarlah kita menginap di kelenteng itu. Mumpung matahari belum terbenam, harap Lotoa pergi ke kota di depan sana, belilah seekor kuda serta bawa sekalian dua ekor ayam sebagai daharan malam nanti. Kudamu mungkin sudah payah, bolehlah pakai kudaku ini. Untuk sejenak Lok Hiksi ragu-ragu, katanya, tidaklah lebih baik Loh Sam saja. Tidak, lebih baik Lotoa sendiri saja, potong Yotun Ha'u. Habis ini mendadak ia mengucapkan beberapa kata rahasia orang Kang Ou. Sebagai putra seorang tokoh Kang Ou, walaupun Kong He tidak paham kata-kata rahasia orang Kang Ou, tapi lapat-lapat ia pun dapat menangkap beberapa kata di antaranya yang berarti menyampaikan berita, pemimpin, pengintai dan sebagainya. Karena itulah Hiksi buru-buru menjawab, baiklah, loji, biarlah aku lantas berangkat. Kiranya maksud Yotun Ha'u adalah meminta Lok Lotoa menyampaikan berita tentang hasil usaha mereka kepada pemerintah setempat yang berdekatan serta minta berita penting ini diteruskan secara kilat ke kota raja. Selain itu mereka minta jago-jago pengawal yang tersebar di mana-mana itu mengadakan pengintaian dan menyambut kedatangan mereka di sepanjang jalan. Sebagai kepala Kilian Sam Siu, Lok Hiksi yang berkewajiban mengadakan hubungan dengan pihak kerajaan. Kali ini jago-jago istana yang dikirim untuk menangkap Li Bun Sing dipimpin oleh seorang komandan seksi yang bernama Wei Ho'an. Orang ini tinggal di gubernuran Soatang, maka Lok Hiksi harus mengadakan hubungan dengan dia bila mana usahanya sudah berhasil. Dengan alasan inilah Yotun Ha'u mendesak Lok Hiksi sendiri yang menyampaikan berita hasil usaha mereka ini. Begitulah walaupun dengan rasa enggan, terpaksa juga Lok Hiksi berangkat. Dengan tertawa ia berkata kepada Tun Ha'u, Lo Ji, untuk selanjutnya kita tidak perlu bicara memakai kode, Toh Tiji bukan orang luar, di antara kita tiada apa-apa yang perlu dirahasiakan, lalu ia meninggalkan pesan pula kepada Kong Hi, Hiantit, segera aku akan kembali dengan membawa daharan yang enak, kau boleh tunggu di sini bersama kedua paman ini. Sudah tentu Yotun Ha'u lantas sadar akan ucapan Lok Hiksi tadi agar kata-kata rahasianya tidak menimbulkan curiga Kong Hi, maka cepat ia membenarkan teguran Seng Lotoa. Lalu ia pura-pura berkata kepada Kong Hi, walaupun kata-kata rahasia Kang Ho jangan semelarangan digunakan, tapi perlu juga dipelajari. Apakah Hiantit pernah mempelajarinya? Jika belum, elak akan kuajarkan padamu sedikit demi sedikit. Ia tahu sekarang bahwa Kong Hi adalah seorang anak cerdas, tapi tidak menduga bahwa bocah itu jauh lebih cerdik daripada sangkaannya. Saat itu Kong Hi sedang berpikir, aku hanya paham sedikit saja kata-kata rahasia yang diucapkan Yotun Ha'u Siok Siok, tapi artinya berlainan dengan penjelasan Lok Pek tadi. Mereka hendak menyampaikan berita apa sih? Pemimpin yang dimaksudkan Yotun Ha'u Siok Siok itu siapa lagi? Betapapun Kong Hi masih terlalu kecil, walaupun sudah merasa curiga, tapi pikirannya belum mampu menyelami kepalsuan orang Kang Ho seperti ketiga pamannya ini. Sesudah Yotun Ha'u dan Beseng Leong membawa Kong Hi sampai di kelenteng rusak itu, segera Tun Ha'u berkata, kelenteng yang terpencil ini sangat cocok untuk kita. Eh, Losam, pergilah kau mengambil air. Air? Bukankah persediaan air kita masih cukup? Seng Leong menegas dengan tercengang. Tapi Yotun Ha'u lantas menarik muka. Tidak cukup sahutnya dengan nada dingin. Biasanya Seng Leong memang jari kepada Seng Jiko, walaupun tahu maksud Yotun Ha'u itu hanya untuk menyikirkan dirinya saja, terpaksa ia pun menurut. Sesudah B. Seng Leong keluar, tiba-tiba Yotun Ha'u menghela nafas, katanya, Hyantit, hatiku selalu memikirkan suatu urusan sehingga rasanya tidak tenteram. Ada urusan apakah, paman tanya Kong Hi? Tiada lain ialah urusan Lim Pebekmu itu Lim Pebek. Apa kau maksudkan Lim Kau Chu? Ya, siapa lagi kalau bukan dia Seng Jiko? Ayahmu dan Lim Kau Chu laksana saudara sekandung saja, aku dan Lim Kau Chu juga mempunyai hubungan persahabatan yang rapat. Walaupun aku belum masuk menjadi anggota, tapi biasanya bila bertemu dengan Lim Kau Chu, beliau selalu suka membicarakan urusan-urusan penting perkumpulan dengan aku. Kembali Kong Hi sangat heran, pikirnya, Lok Pebek mengatakan kedua paman ini tidak kenal Lim Pebek, mengapa sekarang dia mengaku mempunyai persahabatan rapat dengan beliau? Ah, mustahil ini. Salah satu di antara mereka tentu ada yang berdusta. Yotun Hao mengira Kong Hi adalah anak kecil yang gampang dibohongi, tidak taunya diam-diam bocah itu sudah mencurigainya. Namun dia menghela nafas dan menyambung lagi, entah Lim Kau Chu sekarang berada di mana, sungguh aku sangat menguatirkan keselamatannya. Ayahmu mengalami nasib malang, berita ini juga perlu selekasnya disampaikan kepadanya. Cuma sayang, eh, Hiantit, apakah kau tahu tanda tanya? Apa paman maksudkan tempat tinggal Lim Pebek? Tapi ayah, benar, selah Tun Hao. Tentu ayahmu mengetahui, sebelum wafat tentu beliau telah memberitahukan kepadamu. Tidak, ayah tidak memberitahukan padaku, sahut Kong Hi. Tun Hao mengerut kening. Apakah Lok Pebek? Yang melarang kau mengatakan padaku ia coba memancing. Karena teringat kepada pesan Lok Hiksi, pula dalam hati kecilnya Lok Hiksi juga lebih rapat dengan dia, maka ia lantas mengadakan pembelaan bagi paman Lok itu, jawabnya, tidak, tidak. Aku pun tidak pernah mengatakan kepada Lok Pebek. Yo Tun Hao merasa lega. Oh, ya, memang soal ini tidak boleh diberitahukan kepada Lok Pebek. Jadi kau memang tahu di mana keberadaan Lim Pebek? Masakah kau tak mempercayai aku? Baru sekarang Kong Hi merasa lubang kelemahan ucapannya tadi. Syukurlah ia cukup cerdik, segera ia menghindarkan pokok pembicaraan, ia pura-pura mengunjuk rasa keheran-heranan dan balas bertanya, mengapa tidak boleh memberitahukan kepada Lok Pebek, apakah kita tidak dapat mempercayai dia? Dalam hal ini, oh, bukannya tidak mempercayai dia. Soalnya dia-dia tidak terlalu kenal Lim Pebekmu, pula. Dia mempunyai penyakit suka minum arak, bila mabuk dia suka mengoceh tak keruan. Maka tentang rahasia Lim Pebekmu itu sebaiknya jangan dikatakan padanya agar tidak sampai bocor sehingga membuat celaka Lim Pebek. Obcehan Yotun H.O.U. yang sengaja dibuat-buat ini sama sekali tidak cocok dengan apa yang dikatakan Lok Lotoa, keruan semakin menambah rasa curiga Kong Hi, pikirnya, aneh, Lok Pebek mengaku pernah mengangkat saudara dengan Lim Pebek, tapi Yosyok Siok ini mengatakan mereka tidak saling kenal. Aha, pasti di antara mereka ada salah satu yang berdusta. Dalam pada itu Yotun H.O.U. telah membujuk, anak yang baik, coba katakan padaku tentang keadaan Lim Pebek hatiku baru tentera bila mana aku sudah menemukan dia. Tapi aku, aku benar-benar tidak tahu, ayah tidak pernah memberitahukan padaku, jawab Kong Hi. Ah, anak kecil janganlah berdusta, ujar Tun H.O.U. Bukankah tadi kau sudah menyatakan mengetahui berita tentang Lim Pebekmu, mengapa tidak kau katakan padaku? Anak baik, ceritakanlah, lekas. Besok juga akan kuajarkan kepandaianku padamu. Kepandaian Yotun H.O.U. memang lebih tinggi daripada Lok H.I.C.I., tapi tabiatnya lebih gopoh dan kurang sabar. Semakin dia mendesak, semakin membuat curiga Kong Hi. Apalagi dia memancing dengan ajaran kepandainya, hal ini bukanlah perbuatan seorang ksatria sejati. Pada waktu Kong Hi merasa kaguk untuk menjawab pertanyaan Yotun H.O.U., saat itulah tiba-tiba B.S.L.U. sudah kembali dengan membawa sekantong besar air jernih. Yotun H.O.U. mengerut kening. Mengapa sedemikian cepatkah sudah kembali? Apakah itu air sumber yang bersih tanyanya? Ya, kebetulan tidak jauh dari sini ada sumber air, aku khawatir Jiko menunggu terlalu lama, maka buru-buru aku berlari kembali, sahut seng liong. Walaupun mendongkol, terpaksa Tun H.O.U. tidak leluasa untuk menanyai Kong Hi pula. Jiko, baru saja aku melihat dua bayangan orang yang melayang lewat secepat terbang, jangan-jangan kita dikuntit musuh, demikian kata B.S.L.U. Apakah Jiko tidak perlu memeriksa keluar, biarlah aku yang membuatkan teh bagaimu? Mengapakah sendiri tidak menyusul bayangan-bayangan orang itu tanya Tun H.O.U. Gerakan mereka teramat cepat, tampaknya kepandayan mereka jauh di atasku, maka buru-buru aku kembali untuk melapor padamu, rasanya cuma Jiko saja yang mampu menandingi mereka. Tapi juga belum pasti apakah kawan atau lawan, mengapa mesti geger ujar Tun H.O.U. Ya, toh tiada jeleknya kita berlaku waspada, sahut seng liong. Sebaiknya Jiko berjaga-jaga menghadapi mereka, bila musuh yang datang, tentu mereka tak bisa lolos di tangan Jiko. Dasar watak yo Tun H.O.U juga suka disanjung puji, setelah diumpak, ia pikir kata-kata beseng liong itu pun beralasan. Tapi ia pun tidak lantas pergi, katanya, baiklah, aku akan merondek keluar. Anak Hi, tentu kau sudah lelah, bulehlah kau tidur lebih dulu. Sebentar bila Lok Pepek sudah pulang dan membawa daharan enak tentu akan kubangunkan kau. Memangnya Li Kong H.O.U juga melayani pembicaraan mereka lagi. Sambil mengiakan segera ia merebah, dalam waktu tidak lama ia pura-pura sudah terpulas. Dengan demikian barulah yo Tun H.O.U tidak ragu-ragu lagi dan lantas keluar. Tapi begitu yo Tun H.O.U sudah pergi, segera beseng liong membangunkan Kong Hi. Seperti juga Tun H.O.U, sebelum bicara beseng liong pura-pura menghela nafas dahulu. Diam-diam Kong Hi merasa geli, tapi ia pura-pura tidak tahu. Sebaliknya dengan lagak sungguh-sungguh ia bertanya, sebab apakah Paman menghela nafas? A.I, berada bersama kau aku jadi teringat kepada seorang sobat baik yang pernah menjadi saudara angkatku itu, kata Seng Liong. Siapakah orang itu? Paman tanya Kong Hi. Ya, siapa lagi kalau bukan Lim Kau Chu dari Tianli Kau Sahut Seng Liong. Kabarnya dia telah meloloskan diri bersama dengan ayahmu. Cuma, A.I, sayang. Geli-geli mendongkol Kong Hi melihat permainan sandiwara Kilian Sam Siu itu. Dengan tak sabar segera ia memotong ucapan orang, Paman B, apakah kau maksudkan sayang tidak tahu di mana beradanya Lim Pepek bukan? Ah, memang benar, kau sungguh pintar, Hiantit. Sekali tebak lantas kena, sahut B.Seng Liong. Bukanlah aku pintar, soalnya tadi Yo Siok Siok juga menghela nafas dan mengajukan pertanyaan demikian kepada aku. Oh, lantas sudah kau katakan belum kepada Yo Siok Siok Seng Liong menegas dengan terkejut. Kong Hi tidak menjawab langsung, tapi berkata, B.Seng Siok, jika kau benar-benar sangat ingin tahu keadaan. Lim Pepek, mengapa di tengah jalan siang tadi tidak kau tanyakan pada aku? Lim Pepekmu itu adalah buronan yang sedang dicari-cari pemerintah kerajaan, masakah beritanya boleh sembarangan dibicarakan di hadapan orang? Apakah Loh Pepek dan Yo Siok Siok juga orang luar? Tanya Kong Hi. Meski mereka bukan orang luar tapi mereka tidak kenal Lim Kau Chu, buat apa mereka diberitahu mengenai soal ini ujar Seng Liong. Harus diketahui bahwa urusan penting ini harus dirahasiakan, apalagi menyangkut keselamatan Lim Pepek. Eh, apakah kau telah mengatakan kepada mereka mengenai diri Lim Kau Chu? Aneh, mengapa ucapan Yo Siok Siok tadi sama sekali berlainan dengan apa yang dikatakan Paman B sekarang sahut Kong Hi. Dia menyatakan Lim Pepek adalah saudara angkatnya, katanya kau dan Lim Pepek selamanya tidak saling kenal. Padahal Lok Hik Si juga berkata demikian, cuma perasaan Kong Hi lebih condong kepada Lok Lotoa itu, maka dia hanya menyebut Tio Tun HOU saja. Rupanya Be Seng Liong terpancing, ia menjadi marah. Huh, Yo Siok Siok telah membohongi kau, katanya cepat. Masakah demikian, mengapa Yo Siok Siok membohongi aku? Kau tidak tahu bahwa pihak kerajaan telah menjanjikan hadiah besar dalam usaha menangkap Lim Kau Chu. Siapa yang mengetahui jejak Lim Jing dan memberi laporan sehingga buronan itu dapat ditawan, bila harta yang diinginkan akan diberi hadiah seribu tahi lemas murni, jika yang diharapkan adalah kedudukan, maka orang itu akan diangkat menjadi congpeng, setingkat mayor. Ya, mungkin aku terlalu berlebihan menguatirkan urusan ini, tapi watak Yo Siok Siokmu biasanya paling tamah harta, penyakitnya ini cukup ku ketahui, betapapun kita harus berjaga-jaga. Jika demikian, lantas bagaimana dengan Lok Pepek? Apakah Lok Pepek juga mempunyai penyakit tamah harta? Lok Pepek sih tidak tamah harta, tapi aku pun kenal tabiatnya yang kemaru pada kedudukan dan pangkat. Sebab itulah kita juga harus berjaga-jaga atas dirinya. Nah, sebenarnya sudah kau katakan kepada mereka atau belum? Wah, jika sudah, tentu urusan bisa runyam, kita harus lekas mencari akal untuk memecahkan persoalan ini. Konghi sampai berkeringat dingin, pikirnya, ya, benar, harus mencari akal untuk memecahkan persoalan ini. Bukankah aku sudah memberitahukan tempat persembunyian Lim Pepek kepada Paman Lok? Wah, jika ditilik dari pembicaraan mereka ini, boleh jadi Lok Pepek sendiri juga bukan manusia baik-baik. Dalam pada itu B. Seng Leong telah menggoyang-goyangkan tangan Konghi dan mendesak pula, bagaimana? Apakah kau menjadi takut? Jangan takut, lekas katakan terus terang padaku. Aku dapat mencari jalan untuk mengirim kabar kepada Lim Pepekmu agar dia lekas menyingkir dari tempat persembunyiannya serta mengirim orang untuk memapak kau. Konghi coba menenangkan diri, lalu menjawab, Tidak, aku tidak tahu apa-apa, maka aku pun tidak pernah mengatakan sesuatu kepada Lok Pepek maupun Yosyok-syok. Untuk sejenak B. Seng Leong tercengang atas jawaban Konghi. Ai, bicara sekian lamanya, rupanya kau bocah ini masih tetap tidak mau percaya padaku kata Seng Leong kemudian. Sungguh, aku benar-benar saudara angkat Lim Pepekmu, sungguh aku sangat menguatirkan keselamatannya, juga aku benar-benar ingin menyelamatkan dirimu sampai disini tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang makin mendekat, air muka Seng Leong tambah berubah, cepat ia membisiki Konghi, ingat, apa yang kita bicarakan barusan ini janganlah kau katakan kepada siapapun, awas, jika kau katakan kepada mereka, tentu kau sendiri bisa celaka. Konghi diam saja. Seng Leong menjadi khawatir, ia remas tangan bocah itu dan mengancam pula, Nah, ingat betul-betul, jika mereka sampai mengetahui pembicaraan kita ini, andaikan kau tidak dibunuh mereka juga aku akan memuntir putus lehermu. Ternyata B. Seng Leong jauh lebih kasar daripada kedua kawannya, bukan saja dia telah menjelek-jelekan kedua saudara angkatnya itu, bahkan dia telah menggertak dan menakut-nakuti Konghi. Dengan demikian sama juga dia telah merobek kedoknya sendiri. Dasar masih anak-anak, dengan sendirinya Konghi menjadi takut. Terpaksa ia menjawab, Baiklah, takkan ku katakan kepada mereka. Dan belum lagi B. Seng Leong melepaskan tangan Konghi, terlihat Lok Hiksi sudah melangkah masuk. Eh, kau belum tidur, Konghi? Apa yang sedang kalian bicarakan demikian? Lok Loto Alantas menegur. Oh, dia, dia kelaparan dan tidak bisa tidur. Aku sedang memujuknya bahwa sebentar juga kau akan kembali dengan membawa daharan enak. Haha, benar juga sekarang kau sudah datang kata Seng Leong. Baiklah, segera akanku sembelih ayam yang kau bawa ini. Tidak perlu disembelih lagi, Panggang saja biar cepat ujar Lok Lotoa sambil melemparkan dua ekor ayam gemuk yang dibelinya itu. Eh, dimanakah Lo Ji? Oh, Lo Ji sedang pergi. Pergi meronda belum habis Seng Leong menjawab, Tiba-tiba terdengar suara Oman Harimau. Meronda apa? Namanya saja kambing mencaplok macan, Masakah dia malah takut kepada macan ujar Lok Hiksi? Bukan macan, tapi mungkin sekali musuh kata Seng Leong. Tengah malam buta di pegunungan sunyi ini masakah ada musuh segala semprot Lok Lotoa? Biasanya dia tidak sedemikian cermat kerjanya, Tentu kau, kau yang. Selagi B Seng Leong khawatir rahasianya terbongkar, Tiba-tiba terdengar suara tindakan orang, Kiranya Yotun H.O.U. Air muka Yotun H.O.U. tampak mengunjuk rasa khawatir, Begitu masuk lantas berseru, Ya, memang terdapat jejak orang yang mencurigakan di pegunungan ini. Diam-diam Seng Leong bergirang, Katanya dalam hati, Ha, sebenarnya aku cuma membohongi, Tak tersangka dia benar-benar menemukan jejak musuh. Dengan demikian kebohonganku menjadi tepat malah. Orang macam apa yang kau lihat Hiksi ikut terperanjat? Kulihat seekor harimau kumbang sahut Yotun H.O.U. Katanya manusia Hiksi menukas. Begini, kulihat binatang itu terluka dan darah berceceran, Maka ku yakin itu tentu dilukai manusia. Lalu ku dengar pula derapan kuda, Ku hatir kedatangan musuh, Maka buru-buru aku kembali. Tak taunya kau lah yang telah pulang. Lok Hiksi saling pandang sekejap dengan B Seng Leong. Mereka tahu harimau adalah binatang buas yang paling ganas, Jika binatang itu benar-benar dilukai manusia, Maka orang itu tentulah tidak rendah ilmu silatnya. Maka Hiksi berkata, Baiklah, malam ini kita harus merondah secara bergilir. Loh Sam, sekarang kau yang dinas jaga lebih dulu. Seng Leong mengiakan dan segera hendak meninggalkan api unggun yang telah dinyalakan itu. Mendadak Yotun HOU bertanya, Loh Sam, sejak tadi kau memasak teh, Sudah sekian lamanya mana itu teh yang kau buat? Oh, tadi, tidak lama sesudah kau pergi, Hiji lantas terjaga bangun oleh suara harimau yang menakutkan, Maka aku telah mendampingi di Adan, Dan tidak sempat membuat teh, Demikian Seng Leong memberi alasan. Apa benar kau terjaga bangun oleh suara harimau itu? Hiji tanya Hiksi karena ucapan B Seng Leong itu ternyata tidak cocok dengan apa yang dikatakannya tadi. Kong Hi menjadi serba susah, Ia tidak tahu pasti ketiga paman ini sesungguhnya orang baik atau orang jahat, Dengan sendirinya ia tidak berani menganggapnya sebagai musuh. Pula dia masih ingat ancaman B Seng Leong tadi, Maka terpaksa ia menjawab, Ya, memang tadi aku kaget dan mendusin karena suara oman harimau yang menakutkan itu. Karena khawatir menimbulkan curiga Kong Hi kalau terlalu mendesak kepada B Seng Leong, Maka mereka pun tidak menegur lagi. Segera Yotun HOU berkata, Baiklah, boleh kau potong setengah ekor ayam itu dan jagalah di luar, Saat itu kedua ekor ayam panggang sudah matang. Dan baru saja Seng Leong melolos golok hendak memotong ayam panggang itu, Tiba-tiba terdengar suara tindakan orang. Lalu ada suara anak darah yang nyaring sedang berseru, Oh, alangkah sedapnya bau ini. Siapa itu bentak Yotun HOU segera. Sungguh ia sangat terkejut, Mengapa seorang anak darah kecil memiliki ginkang setinggi ini, Maka kepandaian temannya itu tentu terlebih liai lagi. Hendaklah maklum bahwa kepandaian Yotun HOU, Bila mana yang datang tadi hanya dua orang biasa, Tentu sedari jauh suara tindakan mereka sudah didengar olehnya. Tapi sekarang kedua orang itu sudah dekat barulah diketahui, Maka dapatlah diduga ginkang kedua pendatang ini tentu tidak rendah. Di tengah bentakan Yotun HOU itu kedua pendatang itu pun sudah melangkah masuk. Ternyata seorang di antaranya sudah berusia. Tahun 1950-an, perawakannya tinggi kurus, berbaju biru dan berkopiah kecil, Itulah dandanan yang mirip seorang pengabir rumah tangga. Seorang lagi adalah darah cilik yang masih kekanak-kanakan, Usianya paling-paling baru sepuluhan tahun, sebaya dengan konghi. Rambutnya dikepang menjadi dua kuncir kecil, tipinya lesung, Matanya hitam besar, lincah dan menyenangkan. Lelaki tinggi kurus itu lantas memberi salam hormat dan berkata, Maaf, jika kami telah mengganggu tuon-tuon. Perjalanan kami ini telah melampaui tempat bermalam, Terpaksa mesti mencari suatu tempat mengasuh dan kebetulan terdapat kelenteng ini. Sebaliknya yang terus diincar oleh darah cilik itu ternyata adalah ayam panggang yang mengeluarkan bau sedap itu. Tampaknya dia sangat kepingin, katanya, Wah, ayam panggang yang gemuk sekali. Apakah boleh membagi sebuah pahanya untukku? Namun Hiotun H.O.U. telah menatap tajam kepada lelaki jangkung itu, Tanyanya, apakah saudara juga yang tadi melukai harimau? Ah, sungguh memalukan, sahut lelaki itu. Kepandaianku terlalu rendah sehingga binatang itu tidak dapatku binasakan dengan timpukan bau tadi, Harap loh Heng, saudara, jangan menertawakan diriku. Haha, sama-sama orang kangung tidak perlu merendahkan diri, Seru Tun H.O.U. dengan terbahak. Nona cilik ini tampaknya sudah lapar. Baiklah, ayam panggang yang sudah masak ini boleh kalian makan lebih dulu. Anak darah itu menjadi girang. Engkau sangat baik hati, terima kasih ya serunya dan segera hendak menerima ayam panggang yang dikatakan itu. Tapi si lelaki jangkung telah mengadang di depannya dan berkata, Ayam panggang ini masih sangat panas, biar aku menyobeknya untukmu, Nyata lelaki ini seorang kawakan kangung, Dari sorot metu Yotun H.O.U. tadi segera ia menduga orang tak bermaksud baik. Ini, ambil mendadak Yotun H.O.U membentak, Ayam panggang itu terus dilemparkan ke muka si lelaki jangkung, Berbareng telapak tangannya lantas memotong ke batok kepalanya pula. Cepat lelaki jangkung itu menunduk kepala sehingga ayam panggang itu melayang lewat ke belakang. Tapi saat itu pukulan Yotun H.O.U juga sudah menyambar tiba. Lelaki itu cuma mengangkat tangan kanan ke atas, Jari tengahnya menegak tepat mengarah leng yang hiat di telapak tangan Yotun H.O.U. Hiat yang diarah itu adalah titik pangkal urat nadisyao yang meh. Kalau sampai tertotok maka lengan Yotun H.O.U itu pasti akan lumpuh untuk selamanya. Melihat ilmu totokan liha air lawannya itu, Tun H.O.U tidak berani ayal, Cepat ia merapatkan tangannya dan berbalik menggantol, Jika jari lawan tergantol dan terpegang, Segera ia dapat mematahkannya. Akan tetapi lelaki jangkung itu pun tidak kalah gesitnya, Sebelum jarinya terpegang, Ia pun sudah ganti serangan, Tangan terbuka, Dari menotok berubah menia di memukul, Kontan ia memotong tangan Yotun H.O.U. Karena kedua tangan sudah berdekatan, Untuk mengelak juga tidak sempat lagi. Terpaksa Tun H.O.U mengadu tenaga, Tangannya juga cepat dibuka, Plak, Pukulan ketemu pukulan, Yotun H.O.U tergetar mundur dua tindak, Lelaki jangkung itu pun tergeliat. Dari kejadian itu nyatalah kekuatan lelaki jangkung itu masih sedikit di atas Yotun H.O.U. Dalam pada itu ayam panggang yang ditimpukan Yotun H.O.U ke belakang tadi kebetulan melayang ke depan si darah cilik. Segera ia sambut tayam panggang itu dengan tangannya yang kecil itu, Katanya, Aku hanya minta sebuah paha saja, Mengapa kau memberi seekor penuh kepadaku? Karena melayangnya ayam panggang itu kehadapannya, Maka pandangannya menjadi teralih, Maka nona cilik itu tidak melihat jelas pengiringnya yang tua itu sudah mulai bergebrak dengan Yotun H.O.U. Lekas lari saja, Si O.C.A. seru si lelaki jangkung berbaju biru kepada si darah. Tapi B. Sengliong lantas menanggapi, Huh, jangan harap budak cilik ini dapat melarikan diri lagi. Berbareng. Ia terus merintangi jalan keluar serta hendak menawan si nona. Lelaki itu ingin menolong anak asuhannya itu, Tapi kena dirintangi Yotun H.O.U. Walaupun kekuatan lelaki baju biru itu sedikit lebih liai daripada Tun H.O.U, Tapi dalam waktu singkat ia pun tidak dapat berbuat apa-apa atau mengalahkannya. Sementara itu B. Sengliong telah mendesak maju mendekati si nona cilik dengan menyeringai iblis. Kau berani mengganggu seujung rambutku saja, Tentu ayahku akan mampuskan kalian seluruhnya bentak anak darah itu tanpa gentar. Hehehe, siapa sih ayahmu tanya B. Sengliong dengan menyengi rejik. Tidak perlu menyebut nama ayahmu Syo Chia Seru si lelaki jangkung tadi. Ya, sahut si darah cilik. Untuk membunuh beberapa bangsat begini memangnya juga tidak perlu membuat capai ayahku. B. Sengliong menjadi gusar. Kurang ajar. Anak kecil seperti kau juga berani membual. Sekalipun kau adalah putri Kang Hiltian juga tetap akanku sembelih kau. Haha, putri Kang Hiltian sudah dilukai oleh Jianjiu Kuan Im, dari mana bisa muncul seorang putrinya lagi, ujar Lok Hiksi dengan tertawa. Bereskan saja, Samte, tak perlu kau takut. Rupanya Lok Hiksi hanya memperhatikan si lelaki baju biru saja. Diam-diam ia telah mengambil keputusan bila nanti lawan dan Yotun HOU sudah sama-sama. Payah, barulah dia sendiri akan turun tangan, dengan demikian dia titik akan dapat menarik keuntungan tanpa susah-susah. Perihal nona cilik itu hakikatnya tidak diperhatikan olehnya. Tak tersangka, ketika B. Seng Liong mencaci makisi darah cilik tadi, sebelum mulutnya terkatup kembali, sekonyong-konyong anak darah itu telah menimpukan ayam panggang yang dipegangnya itu ke arah B. Seng Liong sambil mendamperat, kalian ini memang bangsat busuk semua, aku tidak sudi makan barang kalian ini. Bila mana lawan adalah orang dewasa, boleh jadi B. Seng Liong akan berlaku hati-hati, tapi karena sekarang yang dihadapinya cuma seorang anak kecil yang dianggapnya masih ingusan, maka sedikit pun tidak dipandang sebelah mata olehnya. Siapa tahu justru kelengahannya ini telah mengakibatkan dia menelan pil pahit. Blok, hau-up, tahu-tahu mukanya telah tertimpuk ayam panggang, celakannya kepala ayam panggang yang panjang itu persis menyelonong masuk ke dalam mulutnya. Keruan ia tersedak dan kelabakan. Dalam kalapnya ia bermaksud mencaci maki namun tidak bisa lagi. Huuh, enak ya rasanya demikian si darah cilik itu malah mengejek dengan mengikik geli. Lekas, lekas lari si lelaki jangkung meneriakinya lagi. Setelah ayam panggangnya berhasil hinggap di muka B. Seng Leong, mestinya kesempatan baik itu dapat digunakan si nona untuk melarikan diri. Tapi dasar masih. Anak-anak, karena geli melihat ayam panggang itu tergantung di mulut B. Seng Leong yang menjadi kebuakan dan lucu itu, ia menjadi lupa melarikan diri. Ia baru sadar dan kaget ketika kemudian B. Seng Leong mendadak memelompat ke atas terus menubruk ke arahnya. Melihat tubrukan yang beringas ini, cepat nona cilik itu menyambar sebatang kayu berapi, katanya dengan tertawa, ayam panggang itu belum lagi matang, ini, biar ku tambahi apinya berbareng tangkai kayu itu terus ditimpukan ke depan. Akan tetapi sekali ini B. Seng Leong sudah berjaga-jaga, sudah tentu tidak gampang kecundang lagi. Krek, mendadak kepala ayam telah dikertaknya hingga putus, menyusul lantas disemburkan sehingga tangkai kayu berapi itu dengan tepat terbentur jatuh. Baru sekarang si nona cilik terkejut dan mengetahui lawannya itu tidak empuk. Budak setan, kau berani mempermainkan locu, Bapakmu, ini, rasakan kepalanku maki B. Seng Leong, dengan murka ia terus mengu bermaju, kedua tangannya yang lebar itu lantas mencengkeram. Namun si nona cukup gesit, beberapa kali tubrukan B. Seng Leong hanya mengenai tempat kosong sehingga dia berkau-kauk murka. Rupanya Lok Hiksi merasa geli juga melihat kelakuan saudara angkatnya itu, katanya dengan tertawa, Lo Sam, kenapa mesti gugup menghadapi seorang anak kecil? Asal kau jaga pintu saja masakah dia mampu kabur? Perhatiannya masih tetap dipusatkan atas diri si lelaki baju biru yang saat itu sudah bergebrak belasan jurus dengan Yotun H. O. U. dan masih tetap sama kuatnya, walaupun Yotun H. O. U. lebih asor sedikit. Namun Lok Hiksi tetap belum mau ikut turun tangan. Di antara Kilian Sam Siu memang kepandayan B. Seng Leong terhitung yang paling lemah, sekarang dia tidak mampu menangkap seorang nona cilik, tentu saja ia merasa malu dan penasaran. Dalam murkanya ia terus mencabut gelok dan main bacok. Dengan demikian keadaan si nona menjadi berbahaya, berulang-ulangnya harus menghindarkan bacokan dan tabasan musuh, untunglah dia masih cukup gesit untuk menyelamatkan diri. Melihat itu, timbul juga rasa keadilan Likong Hi. Mendadak ia melompat maju sambil berseru, Hei, B. Syok-syok mana boleh kau menggunakan golok. Baru setian dia bersuara, tiba-tiba B. Seng Leong telah memperingatkannya, Awas, kau jangan maju, nanti kau yang terkena goloku berbareng senjatanya terus menabas ke sana dan kemari dua kali. Ini adalah Hwe Hwe Tsu Hoat, ilmu golok-bolak balik, yang terkenal dari keluarga B mereka. Di sebelah lain, si lelaki baju biru menjadi kautir juga, bentaknya gusar, bangsat yang tidak kenal malu. Kalian cuma berani menganiaya seorang anak kecil saja, dasar pengecut. Saking murkanya serentak ia mengerahkan segenap tenaganya, kedua tangannya menghantam sekaligus ke arah musuh. Plak, terpaksa Yotun H. O. menangkis serangan dasyat ini, namun ia sendiri tergetar mundur, dadanya terasa sesak seperti digodam, pandangannya menjadi gelap. Maksud si lelaki baju biru menghantam mundur Yotun H. O. adalah ingin menolong si nona cilik yang terancam bahaya itu. Namun ketika dia sempat membalik tubuh, keadaan sudah agak kasip, tertampak sinar golok B Seng Leong berkelebat dan sedang menabas ke arah leher si nona. Syukurlah pada saat itu Kong He yang berdiri lebih dekat itu lantas melompat maju pula ke belakang B Seng Leong. Kontannya depak belakang lutut kuda mengalahkan naga itu. Maka terdengarlah suara gede bukan, tanpa ampun lagi tubuh B Seng Leong yang gede laksana kerbau itu, terus heroboh terjungkal. Kiranya dengan tepat depakan Kong He itu telah mengenai Hiya Tzu di belakang lutut sasarannya. Kera mendepak Hiya Tzu ini adalah ajaran ayahnya, tenaga Kong He meski kecil Toh B Seng Leong juga tidak tahan, seketika terkula dan tak bisa berkutik. Perubahan kejadian ini benar-benar sangat di luar dugaan dan mendadak. Ketika Lok Hiksi sempat memburu maju, sementara itu si lelaki baju biru sudah lantas menyeret si nona cilik dan dibawa lari keluar ke lenteng. Sebenarnya dengan mengerahkan segenap tenaga pukulannya dan membuat mundur Yotun Hau, maka si lelaki baju biru itu pun sudah sedikit terluka dalam, cuma Lok Hiksi tidak tahu hal ini, maka dia tidak berani mengejarnya. Ketika ditarik lari keluar ke lenteng, si darah cilik itu masih sempat menoles sambil tertawa manis sehingga dua lekuk kecil di pipinya kelihatan, dia berkata kepada Kong He, Terima kasih Hiya atas pertolonganmu. Baru sekarang Kong He merasa perbuatannya tadi tentu akan membawa akibat celaka. Benar juga, selagi dia bingung tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya, saat itu Hiya Tzu B. Sengliong yang terdepak tadi sudah lancar kembali, sambil menggerung gusar ia lantas melompat bangun terus mencengkeram ke atas kepala Kong He dan memaki, kau anak jadah. Belum sempat dia menjamah bocah itu, tahu-tahu Lok Hiksi sudah menghadang di depannya untuk melindungi Kong He, serunya, sabar dulu, losam, hendaklah kau memaafkan maksud baik Hiji tadi. Maksud baik, Dia membela orang lain masakah bermaksud baik Sengliong menegas dengan marah-marah. Dalam pada itu Yotun HOU sedang berdiri membelakangi ke sana dan memuntahkan sekumur darah segar. Dengan keras lawan keras ia telah menyambut pukulan si lelaki baju biru tadi sehingga terluka dalam. Sudah tentu diam-diam ia dendam kepada Lok Hiksi yang sejak tadi hanya menonton saja dan tidak mau membantu. Lalu ia mendekati mereka dan ikut menegur, Ya, losam, buat apa kau mesti marah kepada seorang anak kecil? Biasanya B. Sengliong paling takut kepada saudara angkat kedua itu. Sebenarnya ia pun tahu apa sebabnya. Kedua kawannya itu memelakonghi, maka dengan menyengir segera ia menjawab, Masakah aku marah kepada anak kecil? Hehehe, aku justru sangat sayang padanya dan untuk memperlihatkan kesungguhannya itu ia pura-pura menepuk-nepuk puncak Konghi. Sudah tentu bukannya senang, sebaliknya Konghi mengkirik mendengar suara tertawa Iblis B. Sengliong. Dalam pada itu Yotun H. O. U. telah berkata, Jejak kita telah diketahui orang luar, Besok pagi-pagi kita harus lekas berangkat. Eh, Loto A, Apakah urusanmu sudah beres? Sudah, Aku sudah berjanji untuk bertemu kawan-kawan kita di tengah jalan, Rasanya tidak perlu takut apa-apa lagi, Sahut Loto A. Kawan yang dia maksudkan adalah jago istana yang telah dihubunginya itu. Yotun H. O. U. dan B. Sengliong lantas paham maksudnya. Bangsat tadi telah melarikan diri, Rasanya diatakan berani datang lagi, Kata Tun H. O. U. Cuma kita masih perlu waspada, Malam ini kita harus berjaga secara bergiliran. Hiantit, Kau pun perlu lekas tidur supaya besok pagi-pagi dapat berangkat. Akan tetapi mana Konghi dapat pulas? Dalam benaknya selalu timbul suatu pertanyaan, Lok Pepek dan kedua paman ini apakah benar-benar orang baik? Adegan B. Sengliong mengayun goloknya hendak membunuh si nona cilik tadi lantas terbayang olehnya, Dan peratan si lelaki baju biru atas perbuatan keji Yosok-syok dan B. Syok-syok itu pun mengiang pula di tepi telinganya. Pikir Konghi, Ya, Yosok-syok dan B. Syok-syok pastilah bukan manusia baik-baik, Caci maki lelaki itu memang benar. Hanya saja apakah Lok Pepek orang baik atau jahat, Untuk ini dia masih belum yakin betul. Namun Lok Pepek telah bersaudara dengan dua orang manusia busuk, Betapapun baiknya Lok Pepek rasanya juga terbatas. Begitulah makin dipikir makin takut hati Konghi, Akhirnya timbul juga keinginannya untuk melarikan diri. Akan tetapi ia dijaga oleh tiga orang dewasa yang berkepandaian tinggi, Apakah mudah baginya untuk kabur? Begitulah karena pikirannya yang kacau itu, Tanpa terasa fajar sudah menyingsing. Sebenarnya luka dalam Yotun HOU tidaklah ringan, Dia telah makan obat yang dibawanya sendiri Serta sudah mengasuh semalam, Tapi dadanya masih terasa sakit. Namun wataknya yang tidak mau kalah itu membuatnya berlagak gagah, Dia tetap berangkat pagi-pagi menurut rencana. Kau tetap bersatu kuda dengan aku, Hiantit, Kata Lok Lotoa kepada Konghi. Baru sekarang Yotun HOU ingat bahwa Lok Lotoa ternyata tidak membeli kuda baru Sebagaimana pesannya kemarin. Baru saja dia hendak menegur, Tiba-tiba Lok Hiksi sudah memberi penjelasan, Kemarin sudah terlalu malam, Setiba di kota keadaan sudah sunyi, Semua pedagang sudah tutup pintu, Terpaksa aku tak dapat membeli kuda baru. Mestinya Yotun HOU hendak mengomel, Tapi demi teringat Konghi sedang memperhatikan percakapan mereka, Agar tidak menimbulkan curiga, Terpaksa Tun. HOU urung membuka suara lagi. Segera ia memegang pelana dan memanjat ke atas kudanya. Walaupun dia sudah bertahan, Namun tidak urung dia meringis kesakitan. Lok Hiksi lantas mengetahui bahwa Kawannya terluka dalam yang tidak ringan, Ia pura-pura menghela nafas dan berkata, Aku menjadi teringat kepada suatu hal yang agak berbahaya, Betapapun juga kita harus berhati-hati. Bahaya apa tanya Yotun HOU melengap. Loji, lelaki yang bergebrak dengan kau kemarin itu, Kepandayanya tidak rendah bukan tanya Hiksi. Tun HOU pura-pura berlagak tidak menghargai kepandayan orang, Sahurnya, ya, tapi untuk bisa menangkan aku paling sedikit, Dia harus berlatih 10 tahun lagi. Untung dia dapat melarikan diri, Tapi tidak urung dia juga sudah terluka kena pukulanku. Diam-diam Hiksi menertawai kawannya yang punya bacot besar itu, Namun ia berkata pula, Loji, memangnya siapa yang tidak kagum kepada kepandayanmu. Tapi lelaki itu mampu bergebrak sampai puluhan jurus dengan kau, Mau tak mau harus diakui kepandayanya bukanlah kaum keroco. Yotun HOU menjadi senang, Katanya dengan tertawa, Ya, memang demikian. Tapi, Loji, kau jangan lupa, Menurut pembicaraan orang itu dengan si darah cilik, Bukankah dia hanya seorang hamba saja ujar Hiksi? Hamba atau majikan, Apa soalnya tanya Yotun HOU? Kepandayan hambanya saja begitu liai, Maka dapatlah dibayangkan bagaimana kepandayan majikannya, Sahut Hiksi. Bukankah budak cilik itu pernah menggertak kita, Katanya kita akan dibinasakan semua oleh ayahnya? Lantas kau takut, Loto Atun HOU mendengus. Dia pura-pura tenang, Padahal ia sendiri pun agak khawatir. Takut sih tidak, Tapi tiada jeleknya kalau kita berjaga-jaga, Ujar Hiksi. Maksudku adalah paling baik Kalau kita membuat dia tidak mampu pulang Untuk melapor ke majikannya. Sekarang Fajar baru saja menyingsing, Dia pun terluka, Rasanya takkan lari terlalu jauh Dan boleh jadi masih berada di lareng bukit ini. Maka lekas kita mengejarnya, Mungkin kita masih dapat membabat rumput sampai akar-akarnya. Konghi terkejut, Ha, kiranya Lokpepek juga bukan manusia baik-baik. Dia mau babat rumput sampai akar-akarnya, Bukankah ia pun bermaksud membunuh si nona cilik pula? Rupanya Hiksi juga khawatir dicurigai Konghi, Maka ia lantas memberi penjelasan, Hiantit, Apa yang kami lakukan ini adalah untuk kepentinganmu, Yaitu agar berita tentang dirimu tidak sampai bocor. Aku lebih suka ditangkap daripada membuat celaka nona cilik itu, Kata Konghi. Lokpepek, Harap kau mengampuni saja nona itu. Hatimu memang baik, Tapi apakah terpikir olehmu bila mana kau tertangkap, Maka kami bertiga juga akan ikut celaka? Toh nona cilik dan pengiringnya itu belum pasti adalah orang-orang pemerintahan ujar Konghi. Betapapun juga, Yang pasti permusuhan kita dengan mereka sudah terjadi, Kata Lok Hiksi. Jika sekarang membiarkan mereka melarikan diri, Kelak kalau ayahnya mencari balas, Tentulah aku dan kedua pamanmu yang akan dicarinya. Maka daripada meninggalkan penyakit di kemudian hari, Ada lebih baik sekarang juga kita dianggap kejam. Sebagai orang kangung, Kau masih harus belajar lebih banyak. Konghi tahu tiada gunanya banyak bicara lagi, Ia menjadi nekat katanya, Jika kalian bersikeras mau membunuh nona cilik itu, Bolehlah kalian pergi, Aku tak mau ikut. Melihat kebandelan Konghi, Mau tak mau Yotun Hao bertiga menjadi ragu-ragu. Eh, loji, Tiba-tiba Lok Hiksi membuka suara pula. Mengapa kita menjadi pikun? Untuk membunuh lelaki itu kan tidak perlu kita sendiri yang turun tangan. Bukankah kita masih banyak kawan-kawan yang berjanji akan bertemu dengan kita di tengah jalan sana? Oh ya betul seru Tun Hao. Lotoa silakan kau memapak mereka lebih dulu. Kukira titi dulu perlindunganku, Rasanya lebih baik loji sendiri. Belum lanjut ucapan Hiksi, Cepat Tio Tun Hao lantas memotong, Sudahlah, Kau saja yang pergi dulu, Lo Sam. Aku B. Seng Leong terkejut. Tapi aku. Sudahlah jangan rewel lagi, Bentak Tun Hao. Lelaki itu pun sudah terluka, Masakah kau takut? Biasanya Seng Leong paling jari kepada Yotun Hao, Terpaksa ia menjawab, Baiklah, Aku yang berangkat. Diam-diam Konghi mengeluh, Terpaksa ia hanya berdoa saja agar darah cilik itu tak mengalami cedera apa-apa di tengah jalan. Lalu ia ikut berangkat bersama Lok Hiksi dan Yotun Hao. Jika di sini Konghi berkhawatir bagi si nona cilik, Maka saat itu si nona cilik juga lagi berkhawatir bagi keselamatan Konghi. Semalam sesudah lelaki itu menyeret lari si nona cilik, Sekeluarnya dari kelenteng segera ia gendong anak darah itu terus dibawa lari secepat terbang dan sekuat mungkin walaupun dengan menahan luka. Loh Taisyok, kita kan tidak boleh terus melarikan diri dengan begini saja demikian si nona cilik berseru kepada pengiringnya itu. Sebab apa tanya si lelaki baju biru? Orang lain telah menyelamatkan jiwaku, Mana boleh aku membiarkan dia jatuh di tangan orang-orang jahat itu kata si nona. Apakah kau maksudkan anak lelaki-lelaki itu? Benar, apakah kau tidak tahu bocah itu tadi telah menyelamatkan jiwaku? Tapi siapa namanya aku pun lupa bertanya padanya. Kita sendiri hampir-hampir celaka, masakah masih memikirkan orang lain? Bocah itu memanggil mereka sebagai paman, betapapun dia adalah begundal mereka. Tidak, aku yakin bocah itu pasti bukan sanak keluarga orang-orang jahat itu. Aku menyaksikan sendiri seorang penjahat itu melotot dan mendamperatnya. Jika benar paman sekeluarga, tentu bocah itu takkan diperlakukan secara begitu galak. Ah, sudahlah, ujar si lelaki baju biru. Apakah dia sanak keluarganya atau bukan, mau tak mau kita tak dapat mengurusnya lagi. Terus terangku katakan, aku telah terluka dalam pertarungan tadi. Kita harus lekas meninggalkan tempat ini. Ha, kau terluka si nona cilik menegas dengan khawatir. Ya, memangnya kau anggap lortai syokmu ini tiada tandingannya di dunia ini. Yang benar-benar tiada tandingannya di kolong langit ini hanyalah ayahmu seorang. Maka sesudah kita pulang bolehlah kau minta ayahmu yang mencari tahu asal-usul bocah lelaki itu. Sekarang jangan banyak bicara, aku akan berlari lebih cepat lagi. Segera anak darah itu mendekam di punggung lokai syok, paman lo, itu, terdengarlah suara angin mendesir-desir, pohon dan tumbuh-tumbuhan di kedua samping secepat kilat berkelebat ke belakang. Diam-diam darah cilik itu membatin, ginkang lokai syok masih begini hebat, rasanya luka yang dideritanya tidaklah terlalu parah. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya luka dalam abdi pengiringnya itu tidaklah henteng, soalnya lokai syok itu ingin cepat-cepat membawa anak darah itu meninggalkan tempat yang berbahaya itu sejauh mungkin, maka ia telah mengerahkan segenap sisa tenaganya. Selagi mereka kabur ke depan secepat terbang, sekonyong-konyong di depan sana berjangkit angin, dari dalam hutan mendadak melompat dua ekor harimau kumbang. Seekor di antaranya adalah binatang yang terkena piausi baju biru tadi, hal ini tampak pada pinggulnya yang masih berdarah. Kiranya kedua ekor harimau kumbang itu adalah jantan dan betina. Yang jantan terluka oleh piawi yang ditimpukan lelaki baju biru tadi, maka dia telah mengundang yang betina untuk membalas dendam. Harimau adalah rajanya binatang, daya ciumnya sangat tajam, maka ia dapat mengenali musuhnya. Melihat ada harimau menghadang, kontansi baju biru menyambitkan sebuah piaw lagi. Rupanya harimau jantan itu sudah kapok, cepat ia mendak ke tanah sehingga terhindar dari serangan piaw. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa harimau betina itu sudah mengerung sambil menubruk dari atas. Tapi sedikit mengegos, bersamaan telapak tangan si lelaki baju biru lantas menghantam dan tepat mengenai kepala raja hutan itu. Harimau betina itu terguling ke samping, tapi cakarnya sempat menggaruk sehingga kulit lengan lotai syok terbeset dan berlumuran darah. Untuk meringankan beban abdi pengiringnya itu, cepat si nona melompat ke atas pohon. Pada saat itulah harimau jantan juga sudah menubruk tiba. Sebenarnya luka cakaran itu tidak terlalu parah, namun si lelaki baju biru menjadi kaget juga. Sebab tenaga pukulannya biasanya dapat menghancurkan pilar batu, tapi sekarang batok kepala harimau betina itu toh tidak sampai pecah, bahkan tidak dapat membinasakannya. Hal ini memperlihatkan bahwa tenaga dalamnya sudah sangat lemah. Untunglah pada saat yang berbahaya itu, si nona yang berada di atas pohon sempat mematahkan setangkai ranting pohon, segera ia menimpukannya sebagai anak panah. Walaupun tenaganya kecil, namun timpukannya cukup jitu. Saat itu harimau jantan itu sedang menubruk ke arah si lelaki baju biru, maka sebelah matanya dengan cepat tertimpuk ranting kayu itu sehingga buta seketika. Sesudah tidak menggendong si nona lagi, gerak-gerik si lelaki baju biru menjadi lebih enteng dan gesit, cepat ia pun mengegos ke samping dan jarinya secepat kilat lantas digunakan mencolok sebelah metu harimau yang lain, kontan biji metu binatang itu kena dikoreknya keluar sehingga buta semua. Habis itu cepat lo tai syok melompat ke belakang pohon. Karena kedua matnya sudah buta, harimau jantan itu lantas mengamuk, sambil menggerung kalap ia terus menyeruduk maju sehingga kepalanya tepat menumbuk batang pohon, kontan kepalanya pecah dan menggeletak tak berkutik lagi. Dalam pada itu harimau bertina juga ikut menyerang lagi, ekornya menegak, mulutnya menyeringai buas, terpaksa lelaki baju biru mengitari pohon untuk menghindari tuberukan harimau itu sehingga binatang itu menjadi pusing. Pada suatu kesempatan, lelaki baju biru itu cepat mencengkeram kulit tengkuk keraja hutan itu terus ditekan ke bawah sehingga mencium tanah, bersamaan sebelah kepalanya cepat menghujani binatang itu dengan pukulan-pukulan. Setelah beberapa puluh kali gebukan barulah, harimau betina itu menggeletak tak berkutik, sementara itu si lelaki baju biru sendiri juga sudah kembang kempis napasnya. Melihat kedua ekor harimau itu sudah binasa, cepat si darah cilik melompat turun dari pohon dan segera si lelaki baju biru menggendongnya berlari pula. Lo Tai Siok, engkau tentu sudah lelah, biarlah aku berlari sendiri saja, kata darah cilik itu. Tidak, kita sudah terhalang sekian lamanya, maka kita harus berlari lebih cepat, jawab lelaki baju biru. Pulah hari sudah gelap dan jalanan licin, tentu kau tidak dapat mengikuti aku. Aku tidak lelah, tenagaku masih cukup. Walaupun begitu, namun si darah mendengar napasnya sudah tengah-engah. Sampai di sini lelaki itu tidak tahan lagi, langkahnya mulai sempoyongan dan hampir-hampir jatuh. Cepat si nona cilik merontak turun, katanya, Lo Tai Siok, kau tidak kuat berjalan lagi. Marilah aku memajang engkau saja. Tidak perlu sahut si lelaki sambil duduk di atas batu di tengah jalan, kita boleh mengasuh sebentar di sini, jika hari sudah terang, tentu kawan-kawan kita sendiri sudah keluar pula dan aku akan memberikan tanda minta pertolongan kepada mereka. Apakah ayah menyebarkan banyak orang untuk mencari aku? Tanya si nona cilik. Sudah tentu, karena kau pergi tanpa omong sehingga ayahmu sangat khawatir. Ya, akulah yang salah sehingga membuat susah Lo Tai Siok pula. Selanjutnya kau jangan nakal lagi. Jika mau main-main ke Chong Lemsan juga mesti minta izin dulu kepada ayahmu. Aku telah berjanji akan main-main ke rumah NIO Koko, jika ayah tahu tentu akan melarang diriku. Ai, sungguh nakal kau ini. Keluarga NIO itu tampaknya lelaki baju biru itu ingin mengatakan apa-apa, tapi napasnya sudah memburu. Dan sebelum dia melanjutkan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara drapan kaki binatang, dua ekor kuda secepat terbang sedang mendatangi. Lelaki itu terkejut, ia pikir, hebat sekali kedua ekor kuda ini, penunggangnya tentu juga bukan orang sembarangan. Celakalah jika mereka adalah sekomplotan dengan ketiga bandit semalam itu, mestinya ia inain berbangkita di badan terlalu lemas dan terpaksa duduk kembali. Dalam sekejap saja kedua penunggang kuda itu sudah sampai di depan mereka. Penunggang-penunggang itu terdiri dari seorang laki-laki setengah umur berwajah kering dan seorang pemuda tampan. Begitu sampai di depan mereka segera melompat turun. Siapa kalian segera si nona cantik menegur? Jangan khawatir nona cilik, kami adalah orang baik. Baik, sahut pemuda dengan tertawa. Mendadak si lelaki setengah umur itu bersuara kaget, segera ia mendekati si lelaki baju biru dan bertanya, siapakah saudara ini? Mengapa terluka dalam? Hanya sekali pandang saja orang lantas tahu dirinya terluka dalam, terang sekali orang ini adalah tokoh yang memiliki kepandayan tinggi, keruan si lelaki baju biru terkejut. Karena tidak tahu asal-usul penanya itu, ia menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Tapi si nona cilik sudah lantas mewakilkan menjawab. Dia adalah Loktaisyok, dia adalah pengiringku. Kau mengetahui dia terluka, tentunya kau pun bisa mengobati. Lelaki setengah umur itu pun terheran-heran, dilihatnya lelaki baju biru itu terang memiliki luakang yang lumayan, tak dinyana hanya seorang pengiring, seorang hamba saja. Lalu siapakah majikannya yang pasti jauh lebih hebat itu? Segera ia pun menjawab, ya, jika kalian sudi, Chai Hai suka saja melakukan sebisanya. Terima kasih, ujar si lelaki baju biru. Tampaknya kalian buru-buru dalam perjalanan ini, kita selamanya juga belum kenal, tak perlulah membuat susah padamu. Ah, sama-sama orang pengembaraan sudah seharusnya saling membantu dan tidak perlu mesti saling kenal, ujar si lelaki setengah umur dengan tertawa. Ini adalah si Yauho Antan. Oh, si Yauho Antan si nona cilik menegas. Ayahku bilang. Tidak perlu banyak omong, si Yauho A bentak si lelaki baju biru. Lalu ia memberi hormat kepada lelaki setengah umur, katanya, maksud baikmu biarlah ku terima di dalam hati. Silakan engkau melanjutkan perjalanan saja. Si pemuda menjadi kurang senang, serunya, suhu, orang tidak mau terima maksud baik kita, buat apa kita mesti memaksa. Hektometer, benar-benar tidak tahu diri. Apa katamu rupanya si lelaki baju biru menjadi asaran juga? Mati atau hidup adalah urusanku sendiri, buat apa kau ikut pusing? Aku tidak mau terima obat kalian, lantas kalian memaki orang sesukanya. Diam, lenghang bentak si lelaki setengah umur sebelum si pemuda buka suara pula. Lalu katanya kepada si lelaki baju biru, ucapan muridku ini mungkin menyinggung perasaanmu, harap dimaafkan. Kau tidak kenal asal usulku, tidaklah heran kalau engkau merasa sangsi. Aku adalah. Suhuku adalah Kang Tai Hiap, tentu kau pun pernah mendengar nama beliau selasi pemuda. Dia memberi obat padamu, masakah kau kuartir malah? Kiranya kedua orang ini memang Kang Hiatian dan Yap Lenghang adanya. Oh, engkau adalah Kang Hiatian Kang Tai Hiap si lelaki baju biru menegas walaupun kelihatannya di luar dugaan, tapi juga tidak begitu terkejut atau heran. Sebutan Tai Hiap sesungguhnya aku tak berani terima, sahut Hiatian dengan rendah hati. Selama hidup aku hanya suka bersahabat, maka si Yohu Antan ini bolahlah kau terima saja. Dengan memperkenalkan namanya, Kang Hiatian mengira orang tentu takkan curiga lagi padanya. Di luar, dugaan lelaki itu tetap menjawab, terima kasih. Obat itu silakan Kang Tai Hiap simpan kembali. Aku menerimanya di dalam hati saja. Diam-diam Kang Hiatian merasa heran dan menganggap lelaki itu terlalu tidak kenal kebaikan orang. Lo Tai Siok, obat itu, demikian si nona cilik tampaknya hendak menganjurkan lelaki itu menerima obat pemberiannya. Tapi si lelaki baju biru sudah lantas memutus ucapannya, Si Ong Hoa, apakah kau sudah melupakan peraturan rumah? Kang Hiatian menjadi heran, tapi mengingat pantangan orang Kang Ngong, tidaklah enak untuk bertanya kepada mereka. Agaknya lelaki itu pun merasa sikapnya itu terlalu kaku, segera ia berkata pula dengan menyesal, Kang Tai Hiap, maafkan aku telah mengecewakan maksud baikmu, sesungguhnya ini adalah peraturan majikan yang harus kupatui. Dendam dan budi selamanya dipisah-pisahkan secara tegas oleh Cujin, majikan, kami, beliau melarang bawahannya bermusuhan dengan orang, tapi juga melarang anak buahnya sembarangan menerima budi kebaikan orang. Lebih-lebih engkau adalah Kang Tai Hiap, jika aku sudah menerima budi pertolonganmu, maka entah kira bagaimana Cujin harus membalas kebaikanmu, bukankah aku akan menambah susah kepada Cujin? Tapi lukamu tidaklah ringan, kalau tidak lekas disembuhkan mungkin tidak tahan sampai besok, ujar Hei Tian. Memang, yang kukuhatirkan hanya di dalam beberapa jam ini saja, jika di dalam beberapa jam ini aku dapat bertahan, tentu juga kawanku sudah datang. Oh, kiranya demikian. Siapakah nama majikanmu yang terhormat itu, dapatkah kau menerangkannya? Maafkan, Cujin sudah lama mengasingkan diri dan tiada hubungan dengan orang Kang Ngau. Sudah tentu Kang Tai Hiap tak dapat disamakan dengan orang Kang Ngau biasa, tapi untuk memberitahukan nama Cujin, sebelumnya Chai Hei harus minta izin dahulu kepada beliau. Melihat lelaki baju biru ini semakin gagah dan tegas tutur katanya, namun dia hanya seorang pengabdi saja, maka Kang Hei Tian menjadi tambah mengindahkan majikan yang belum dikenalnya itu. Segera ia berkata, jika demikian, terpaksa aku harus menyesalkan diriku sendiri yang tiada kesempatan untuk berkenalan dengan Cujinmu. Dan baru saja ia hendak tinggal pergi, tiba-tiba si Nona cilik membuka suara, Kang Tai Hiap, menurut ayahku, katanya ilmu silatmu terhitung nomor satu di dunia ini, maka ayah juga sangat ingin berkenalan dengan kau. Hah, bagus, sahut Hei Tian dengan Girang. Dimanakah tempat kediamanmu, bolahkah kau menerangkan? Sesudah urusanku selesai tentu aku akan berkunjung kepada ayahmu. Biasanya ayahku yang berkunjung kepada tamunya, beliau tidak suka kalau dikunjungi tamu, sahut si darah cilik. Jika engkau ingin bertemu dengan ayah, biarlah. Sesudah pulang nanti akan ku beritahukan beliau, engkau boleh tunggu akan kunjungannya kelak. Hei Tian agak kecewa dan merasa aneh benar perangai ayah si Nona itu, katanya kemudian, rumahku berada di NIO Kehceng, Kabupaten Tongpengkoan di Soatang, harap disampaikan kepada ayahmu bahwa tiga bulan kemudian tentu aku akan menantikan kunjungannya di rumah. Apakah ayah akan mencari engkau atau tidak? Sekarang aku belum tahu pasti, kata Dara Cilik. Tapi ada sesuatu permohonanku, entah Kang Tai Hiap suka meluluskan atau tidak? Silakan bicara titik Nona Cilik, asal dapat ku lakukan tentu akan ku haluskan, sahut Hei Tian. Diam-diam ia pun heran, menurut si lelaki baju biru tadi, katanya mereka dilarang mohon bantuan kepada orang luar, mengapa sekarang Nona Cilik ini berani melanggar peraturan ayahnya? Benar juga terlihat si lelaki baju biru sedang mengerut kening dan melotot kepada si Nona Jelita. Tapi Nona itu lantas berkata, jangan marah dulu, lo Tai Siok. Permohonanku ini adalah demi orang lain, mana dapat dianggap pelanggaran atas larangan ayah. Orang lain siapa? Tanya Hei Tian dengan tersenyum. Dia adalah seorang anak laki yang baik hati, tutur si Nona. Cuma sayang dia berada di dalam cengkeraman orang jahat. Apakah Kang Tai Hiap suka menolongnya? Semangat Kang Hei Tian seketika terbangkit, cepat ia bertanya, bukankah anak itu Sili? Entah aku tidak tahu, sahut si Nona Cilik. Yang ku tahu adalah di antaranya namanya terdapat huruf Hi, sebab di antara penjahat-penjahat itu ada yang memanggil dia anak Hi. Aha, benar, dia pasti li kong Hi adanya, seru Hei Tian dengan girang. Lekas ceritakan, Nona Cilik, dimanakah penjahat-penjahat itu sekarang? Jangan bilang, si Ong Hoat tiba-tiba si lelaki baju biru berseru pula. Tapi si Nona Cilik menjawab, Lai Tai Siok, kau telah dilukai penjahat-penjahat itu, masakah kau malah ingin melindungi mereka? Apakah kau sudah melupakan peraturan rumah kata lelaki itu, dengan tegas sayahmu memberdakan antara dendam dan budi? Kalau hutang budi membalas budi, kalau dendam harus balas dendam, selamanya beliau tak pernah pinjam tenaga orang lain. Sekarang kita telah dilukai orang, berarti mereka adalah musuh ayahmu. Sakit hati ini harus kita sendiri yang menuntut balas. Hei Tian menjadi dongkol dan geli pula oleh peraturan-peraturan tengik yang dikatakan itu, majikannya benar-benar seorang yang tinggi hati, segera ia berkata, aku hanya ingin menyelamatkan lelaki-laki itu, tentang penjahat-penjahat itu boleh dibiarkan tetap hidup supaya kelah kalian dapat menuntut balas padanya. Dengan demikian tentu bolehlah. Tidak bisa, sahut lelaki baju biru. Penjahat-penjahat itu takkan tunduk begitu saja padamu, tentu mereka akan melawan. Dan sekali sudah bergebrak mustahil takkan terluka atau binasa. Tapi anak lelaki-lelaki itu adalah putra seorang sahabatku yang harus kurebut kembali, kata Hei Tian. Kau jangan khawatir. Kudengar bocah itu memanggil mereka sebagai paman, rasanya mereka takkan membuat susah anak itu. Kelak kalau kami menuntut balas kepada mereka, tentu bocah itu akan jatuh juga di tangan kami. Tatkala itu tentu kami akan minta kepada majikan agar berkenan menyerahkan kembali bocah itu kepadamu. Karena lelaki itu tetap ngotot tentang peraturan majikannya. Keng Hei Tian menjadi kewalahan. Terpaksa ia bertanya, kawanan penjahat itu terdiri dari berapa orang? Dapatkah kau menjelaskan? Tentang ini tidaklah menjadi halangan untuk dikatakan, ujar lelaki itu sesudah merenung sejenak. Mereka bertiga orang. Apakah seorang di antaranya pada jidatnya terdapat sebuah daging menonjol? Tanya Hei Tian. Betul, selasinona cilik. Rupanya kau juga kenal kawanan penjahat itu. Karena Hei Tian pernah mendengar cerita utikeng tentang ciri-ciri lok hiksi yang berjuluk Tokak Lok atau Menjangan Tanduk Satu, maka yakirlah dia sekarang bahwa ketiga penjahat itu tentu Kilian Sam Siu adanya. Sementara itu Seng Surya sudah memancarkan sinarnya yang terang cemerlang. Sayup-sayup terdengar. Suara kaki kuda dari jauh. Mendadak lelaki baju biru itu mengeluarkan beberapa buah liusing bau, sebangsa petasan kembang api, dan dilepaskan ke udara sehingga menimbulkan cahaya kemiluan. Tidak lama kemudian ada tujuh atau delapan penunggang kuda secepat terbang berlari mendatangi. Kawan-kawanku telah datang, Kang Tai Hiap, banyak terima kasih atas perhatianmu tadi, sekarang kau tidak perlu khawatir lagi bagiku, kata si lelaki baju biru. Tapi rombongan pendatang-pendatang itu tidak kenal siapakah Kang Hei Tian. Mereka menyangka si lelaki baju biru dilukai olehnya, maka begitu melompat turun dari kuda mereka lantas mengadakan pengepungan dan siap bertempur. Ini adalah Kang Tai Hiap yang bermaksud menolong aku, kalian jangan sembrono cepat si lelaki baju biru menerangkan. Hei Tian hanya tersenyum saja, katanya, kami akan berangkat saja. Harap sampaikan salamku kepada majikan kalian habis itu bersama Yap Leng Hang. Mereka lantas mencemplak ke atas kuda masing-masing dan dilarikan ke depan. Orang itu benar-benar tidak kenal kebaikan orang, suhu juga terlalu sabar kepadanya, demikian Leng Hang mengomel di tengah jalan. Dia sangat setia kepada majikannya, pula terluka, masakah aku mesti memaksa pula pengakuannya ujar Hei Tian. Tapi kita pun sudah mendapat berita yang cukup dari mereka. Lelaki baju biru itu baru terluka semalam, boleh jadi Kilian Sam Siu itu masih berada di dalam lingkungan seratus li dari sini. Marilah kita mencari mereka kejurusan datangnya tadi, jika tidak ketemu barulah kita ganti haluan. Kuda kita menang bagus, rasanya tidak susah untuk menyusul mereka. Nyata Kang Hei Tian telah salah hitung. Lelaki baju biru itu berpapasan dengan Kilian Sam Siu di atas gunung semalam, sekarang dia mencari mereka kejurusan datangnya tadi, dengan sendirinya menjadi berlawanan arah dan dengan sendirinya dia takkan ketemukan Kilian Sam Siu atau tiga binatang dari pegunungan Kilian. Dalam pada itu Lok Hik Si dan Yotun Hao sudah sampai di bawah gunung dengan membawa Li Kong Hi. Cuma si lelaki baju biru berada di selatan gunung, sebaliknya mereka turun ke sebelah utara, dengan sendirinya kedua pihak takkan kepergok lagi. Lok Hik Si bersatu kuda dengan Li Kong Hi. Dasar orang licik, ia sudah tahu bocah itu telah menaruh curiga, maka diam-diam ia telah mengambil keputusan, jika dari mulut Kong Hi sukar dikorek keterangan-keterangan dan rahasia-rahasia tentang Tian Li Kau, maka akan digunakan kera kekerasan untuk menggeledah badan bocah itu atau bila perlu akan disiksanya supaya mengaku, jika tetap tidak berhasil, sedikitnya dia toh sudah tahu di mana jejak linjing, laporan ini saja sudah merupakan jasa yang tidak kecil baginya bila sampai di kota raja. Yotun Hao sudah terluka, tentu akan ketinggalan atau mungkin sekali akan jatuh sakit di tengah jalan, B. Seng Leong sudah dinyahkan pula, maka jasanya itu dapatlah dimakannya sendiri. Yang masih dikhawatirkan adalah kemungkinan dicegat musuh di tengah jalan. Tapi dia sudah berjanji dengan jago-jago pengawal istana yang akan memapaknya di tengah jalan, rasanya takkan terjadi apa-apa. Begitulah Hock Hik Si terbenam dalam pikirannya sendiri yang membuatnya sebentar khawatir dan sebentar senang itu. Di lain pihak sepanjang jalan, Li Hang Hi juga terus berusaha mencari jalan untuk meloloskan diri dari cengkeraman iblis mereka. Keadaan Yotun Hao memang benar cukup payah. Sesudah sekian jauhnya mengaburkan kudanya mengintil di belakang Lok Hik Si, akhirnya ia benar-benar tidak tahan, napasnya mulai terengah-engah. Segera ia berkata, di depan ada sebuah warung minum, marilah kita mengasuh dahulu dan makan sekadarnya. Diam-diam Hik Si menertawakan kawannya itu, sahutnya, baru saja belasan Li jauhnya, kenapa kita tidak mengasuh di kota kecil di depan sana. Tapi, tapi aku sudah lapar, demikian kata Yotun Hao dengan menahan gusarnya. Hik Si pikir paling-paling kau hanya tahan sampai besok saja, maka ia pun tidak mau mempermainkannya. Setiba di warung minum, segera mereka menambat kuda dan mengasuh ke dalam warung. Rupanya tempat itu sangat terpencil, maka warung itu tidak banyak tamunya, hanya dua orang tua tampak sedang minum secara adem-ayem sambil mengobrol ke timur dan ke barat. Tiba-tiba Kong Hi terkejut ketika tanpa sengaja dari percakapan kedua orang tua itu diketahui bahwa letak. Warung itu adalah di wilayah Bupok yang berbatasan dengan kota Titlik dan sama-sama termasuk di dalam Provinsi Soatang. Tempat kelahiran Tianlik Kau memangnya berada di Titlik, markas besarnya berada di kota Buting. Di Bupok juga terdapat cabang rahasia yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Tia Pek Gak. Dari ayahnya, Kong Hi pernah mendengar tentang paman Tia ini, tapi belum pernah bertemu. Dalam pada itu, Lok Hiksi telah memesan arak dan daging, ia makan sekenyang-kenyangnya. Sebaliknya Yotun H.O.U. tidak berani minum arak, daging pun hanya mencicipi sekadarnya saja. Kuatir kalau keadaannya yang payah itu diketahui Lok Hiksi, segera ia mengajaknya berangkat lagi. Katanya kau lapar, mengapa hanya makan sedikit tanya Hiksi sengaja? Sudah cukup, masakan ini tidak cocok dengan seleraku, biarlah kita makan lagi di kota depan sana, sahutan H.O.U. Haha, aku justru cocok makan dengan daging masak ini, kata Hiksi dengan tertawa sambil melalap habis daharannya. Tapi baiklah, mari kita berangkat, diam-diam ia menertawa Yotun H.O.U., dengan perut kosong tentu kau akan lebih payah dalam perjalanan jauh ini. Karena sudah makan kinyang, semangat Lok Hiksi menjadi bertambah kuat, segera ia larikan kudanya terlebih kencang. Sekuat mungkin Yotun H.O.U. menyusul dari belakang, walaupun kepala pusing tujuh keliling dan pandangan kabur, terpaksa ia pertahanan sebisanya, namun lambat laun ia menjadi ketinggalan agak jauh. Lok pepek semalam aku tidak bicara dengan sesungguhnya padamu, tiba-tiba Kong H.O.U. bisik-bisik kepada Lok Hiksi. Tentang apa tanya Hiksi? Yosok-sok dan Besok-sok pernah bertanya padaku tentang keadaan Lim Kau Chu, tutur Kong H.O.U. Tapi mereka minta aku membohongi kau, kalau tidak, aku akan dibunuh oleh mereka. Sebab itulah aku tidak berani mengatakan padamu. Dan apakah kau sudah memberitahukan kepada mereka? Mana bisa ku katakan kepada mereka? Ya, baru sekarang aku tahu Paman Yoh dan Paman B itu bukan orang baik, hanya engkau Lok pepek sendiri adalah orang baik. Asal kau tahu saja, ujar Hiksi dengan senang. Dan baru saja kesempatan itu akan digunakan olehnya untuk membohongi Kong Hiksi agar mau menceritakan rahasia Tian Li Kau, mendadak Kong Hiksi berkata pula, Lok pepek, kau sedemikian baiknya padaku, sungguh aku sangat malu, aku, aku berdosa padamu. Hiksi mengira bocah ini benar-benar terharu atas sikap baik dirinya selama beberapa hari, maka dengan suara ramah ia menghiburnya, ada urusan apakah, boleh katakan saja. Tidak nanti aku marah padamu. Sebab sesungguhnya aku pun tidak, tidak bicara sejujurnya padamu, kata Kong Hiksi. Apa katamu Hiksi menegas dengan terperanjat? Ya, sebab berita tentang lembepek yang ku katakan. Kemarin dulu itu sesungguhnya hanya omong kosong. Belaka, sahut Kong Hiksi. Apostrofe. Hiksi terkejut, cepat ia bertanya, habis bagaimana berita yang sesungguhnya? Di mana tempat persembunyian lembepek sekarang? Lembepek tidak bersembunyi di Congliong Toh, Bici, tapi dia berada di rumah tiap pepek di Bupok, kata Kong Hiksi. Hiksi tambah kaget. Jika begitu, kan berada di sekitar sini ia menegas. Benar, sahut Kong Hiksi sambil menganggut. Apa yang ku katakan sebelumnya juga tidak bohong seluruhnya. Sebab ketika lembepek berpisah dengan ayahku, beliau mengatakan lebih baik bersembunyi di tempat yang dekat daripada di tempat jauh, hal ini tentu di luar dugaan pihak kerajaan yang menyangkannya telah lari sejauh mungkin. Beliau berjanji pula dengan ayah bila mana dalam setengah bulan tidak terjadi apa-apa, maka ayah diminta datang ke rumah tiap pepek untuk menemuinya. Lebih dari setengah bulan barulah lembepek akan berpisah tempat persembunyian dan mungkin pergi ke Bici. Karena urayan Kong Hiksi itu cukup masuk akal, maka Hiksi percaya tanpa sanksi, segera ia bertanya pula, siapakah nama tiap pepekmu itu? Di mana tempat tinggalnya? Apakah kau masih ingat sejak kapan lembepek berpisah dengan kalian? Kong Hiksi pura-pura bingung dan lupa, kemudian ia menjawab, kalau, kalau tidak salah tanggal 23 bulan yang lalu. Waktu Hiksi menghitung-hitung, ternyata tepat baru 14 hari. Apakah kau tidak kenal tiap pepek Kong Hiksi sengaja bertanya? Dia tinggal di tempat kecil ini, aku hanya pernah mendengar cerita ayahmu, tapi, tapi belum pernah bertemu, sahut Hiksi. Ia ingin memancing Lee Kong Hiksi membawanya ke bupok untuk menangkap Lim Jing, maka dia tidak berani mengaku sudah kenal, sebab setiba di bupok tentu harus bertemu dulu dengan tiap pek, dat. Lok pepek, kata Kong Hiksi, kemarin dulu aku belum penuh mempercayai kau karena mengingat pesan ayahku. Tapi semalam kau telah melarang paman-paman Hyo dan B memaki dan memukul aku, nyatalah hengkau adalah orang baik, maka aku mau mengatakan terus terang padamu. Sekarang kita kebetulan lewat di bupok sini, aku ingin bertemu dulu dengan Lim pepek, apakah hengkau suka mengantar aku ke sana? Diam-diam Hiksi menimang-nimang, bahwasannya Lim Jing adalah kau cu Tian Li Kau, tentu ilmu silatnya tidak lemah, kalau pergi seorang diri mungkin tidak sanggup melawannya. Tapi kalau tidak berani menyerempet bahaya, kuatirnya besok juga gembong Tian Li Kau itu sudah akan berpindah tempat persembunyian dan tentu akan susah dicari lagi, berarti akan kehilangan suatu jasa besar. Akhirnya rasa ambisi menangkan pertimbangan yang lain, ia memutuskan akan mengambil resiko itu dan berangkat. Segera ia berkata, baiklah, kalau Lim pepek berada di sana, sudah seharusnya aku pergi ke sana menemuinya. Dan selanjutnya apakah kau ingin ikut dia atau tetap ikut padaku boleh terserah kepada dirimu. Kuatir dicurigai, lalu Kong Hi pura-pura menjawab, untuk seterusnya Lim pepek masih harus berlarikian kemari, aku tidak ingin menambah kesukarannya, sudah tentu lebih baik ikut lho pepek saja. Oh, anak baik, kau memang pintar, puji Heksi. Sesudah sampai di rumah tiap pepek, ada dua hal yang harus kau ingat baik-baik, kau harus menurut kepada pesanku ini. Urusan apa, silakan paman katakan, tanya Kong Hi. Karena aku belum kenal tiap pepek itu, setibanya di sana dia tentu tak mau segera mengundang Lim pepek untuk menemui kita, boleh jadi asal-usulku akan ditanyakan lebih dulu. Maka hal pertama harus kau ingat-ingat dengan baik ialah jangan mengatakan namaku yang sebenarnya. Biarlah kita mengarang suatu kisah, katakan saja dua tiga hari yang lalu secara kebetulan aku telah menyelamatkan dirimu dari tawanan antek-antek kerajaan. Dasar Kong Hi memang sangat cerdik, dari ucapan lho Heksi ini segera ia tambah yakin bahwa apa yang dikatakan Heksi sebelumnya itu semuanya adalah bohong belaka. Karena itu lho Heksi merasa perlu mengarang cerita lain untuk menipu lagi dan tidak berani mengaku sebagai saudara angkat ayahnya pula. Buat apa kita harus berdusta kepada tiap pepek? Paman Lok demikian Kong Hi pura-pura tidak paham. A'i, kau tidak tahu bahwa hati manusia susah diduga, tiada jeleknya kita berjaga-jaga sebelumnya, ujar Heksi. Kita juga belum tahu pasti apakah Lim pepek betul-betul berada di sana, pula belum pasti tiap pepekmu akan tetap setia kepada kawan sendiri, bukan mustahil dia telah terpancing dan akan menjual Lim pepek kepada pihak kerajaan. Dan bila datang-datang kita lantas memberitahukan asal-usulku, bukankah kita akan cari penyakit sendiri? Maka kita harus bertemu muka dengan Lim pepek dulu baru boleh bicara yang sebenarnya. Paham tidak sekarang? Ya, paham, sahut Kong Hi pura-pura. Dan hal yang kedua, setiba di rumah tiap pepek, sekali-kali kau jangan meninggalkan sampingku, jangan mau jika kau diminta bertemu sendirian dengan Lim pepek. Maklumlah, aku khawatir kau akan tertipu. Tapi jika kau berada di sampingku, setiap saat aku dapat melindungi kau.